Weiru tertawa dalam hatinya. Anda ingin sumber daya mortal sekte ini? Haha, kamu bisa berhenti memimpikannya. Berbagai alam rahasia yang disegel di mortal sekte adalah sesuatu bahkan dia, wakil kepala sekte dari sekte mortal, tidak bisa menyentuh. Siapa yang dia pikir dia ini? Untuk berpikir bahwa dia benar-benar mencoba nafsu untuk sumber daya berharga mortal sekte ini. Menyadari bahwa Weiru tampak seperti dia tidak mendengar apapun, si Wansiang berbicara lagi. Sekte kepala Weiru, meskipun kultivasi kamu adalah yang terendah di sini, kamu masih memiliki peran untuk bermain di aliansi Domain Lord ini. Karena kita memperlakukan sekte mortal sebagai bagian dari kita, semua orang harus berkontribusi pada Domain Lord. Weiru menjawab dengan lemah, Ya, itu sebabnya aku di sini. Dia tidak khawatir orang akan menginginkan sumber daya mortal sekte. Elder Jie Heng masih ada untuk melindungi sekte itu. Bahkan Spirited Flame tidak akan bisa berbuat apa-apa jika dia pergi secara pribadi. Dia, Weiru, bisa duduk di sini hari ini dengan keyakinan karena kemajuan mortal sekte. Mereka tidak lagi eksistensi yang sama yang diganggu kemanapun mereka pergi di masa lalu. Lone Kauldron tersenyum, Sekte Kepala Weiru. Saya pikir apa yang Sekte Kepala Weiru maksudkan adalah bahwa sekte mortal telah mengumpulkan sejumlah besar sumber daya selama bertahun-tahun. Mungkin Anda bisa mengambilnya untuk keperluan darurat. Tentu saja, kami tidak akan mengambilnya secara gratis. Setelah God Domain berhasil melewati krisis ini, kita semua akan berkumpul untuk mengumpulkan sumber daya yang cukup untuk mengembalikan mortal sekte pada akhirnya. Weiru tertawa dan berpikir sendiri, akhirnya kembali ke kita. Orang bodoh mana yang akan percaya kata-kata seperti itu? Tepat ketika semua orang mengharapkan Weiru untuk mengajukan beberapa alasan, Weiru menjawab langsung, kami tidak memberikan apapun. Spirited Flame, yang duduk tepat di depan, mengerutkan kening ketika dia mendengar bagaimana Weiru menolak saran dari Lone Kauldron dan Si Wan Xiang tanpa ragu-ragu. Dia menjawab, apakah sekte kepala Weiru menyiratkan bahwa sekte mortal harus menikmati keberhasilan aliansi Domain Lord tetapi tidak harus berkontribusi untuk itu? Weiru menjawab dengan tenang, mortal sekte saya berpikir bahwa masuk akal bagi semua orang untuk berkontribusi secara adil. Sedangkan untuk menikmati kesuksesan, saya tidak berpikir mortal sekte saya belum menikmati bentuk kesuksesan apapun. Jadi, sekte kepala Weiru mencoba mengatakan bahwa saran ini tidak masuk akal. Flame yang berapi-api bertanya dengan samar. Weiru tertawa keras sebelum menjawab, saya pikir itu tidak masuk akal. Jadi mengapa kamu tidak menyarankan sesuatu yang masuk akal? Paling tidak, semua orang akan tahu apa yang harus dilakukan. Jejak niat membunuh melintas di mata Spirited Flame. Jika bukan karena reputasi mortal sekte, mengapa Weiru memiliki kesempatan untuk duduk di sini? Dia akan berubah menjadi debu sejak lama. Spirited Flame selalu ditindas oleh Blasing Heaven in God Domain sebelumnya. Sekarang dia akhirnya melampaui Blasing Heaven dalam hal kekuatan, ia berhasil menguasai hal-hal dalam Domain Lord. Tentu saja, dia ingin menggunakan kekuatan dan otoritasnya untuk kebaikannya sendiri. Menurut apa yang aku tahu, God Lord Spirited Flame harus berada di persatuan God Level 8 kan? Elder Jehang dari Mortal Seks saya sudah ada di dalam Great Circle of Unity, God Level 9 dan hanya satu langkah menjauh dari memasuki Kuasosage karena kita berencana untuk memelihara dan menghasilkan Kuasosage. Bukankah semua orang harus mengumpulkan sumber daya mereka untuk mengasuh Elder Seks Elder Jehang sebagai gantinya? Weiru menjawab dengan nada sarkastik. Spirited Flame tercengang dan linglung dengan kata-kata Weiru. Dalam pikiran bawah sadar semua orang, kebanyakan dari mereka tahu bahwa Jehang hanya tinggal di Mortal Sekte karena sumber daya yang besar. Tidak banyak orang yang hadir di aula ini akan benar-benar berpikir bahwa dia adalah Elder dari Sekte Mortal. Selain itu, semua orang tahu bahwa Jehang pernah menjadi ahli Gatron. Sekarang dia terluka parah setelah bencana itu, tidak mungkin baginya untuk lebih meningkatkan kekuatannya lagi. Jika kita melanjutkan dengan apa yang dikatakan Sekte Kepala Wei, benar-benar tidak ada artinya bagi aliansi ini lagi. Kepala Sekte yang tidak dikenal lainnya berdiri untuk membantah. Sekte Kepala Wei, desas-desus menyebar bahwa Sekte Kepala Mo tidak lagi di dalam Dewa Domain. Sekte Mortal tidak merekrut murid manapun atau membuka Sekte untuk orang lain untuk kultivasi. Tidakkah kamu pikir itu akan membuang-buang semua sumber daya Anda sudah mengumpulkan. Si Wansyang memberi Wei-Ru tatapan dingin. Tanpa menunggu Wei-Ru untuk menjawab, Si Wansyang melanjutkan, selain itu, Sekte Kepala Mo memang sangat kuat dan dia bahkan bisa memusnahkan Sekte Evolusi Lord saja. Namun, itu adalah masalah masa lalu. Saat ini, Dewa Lord Semangat Api hampir di The Kesatuan Lord tingkat 9 sementara Lord Lord Lone Coldron juga dalam Kesatuan Lord tingkat 7. Selain sisa ahli di sini, jumlah Dewa Persatuan di Aula ini tidak akan lebih rendah dari 10. The Mortal Sekte tidak mungkin menjaga menunggu Kepala Sekte yang tidak ada yang tahu kapan dia akan kembali dan terus menyianyikan sumber daya ini kan. Seluruh Aula terdiam karena bagaimana Wei-Ru dan orang lain bisa mengerti kata-kata Si Wansyang. Dia menyiratkan bahwa jika Mo Uji tidak kembali, mungkinkah Mortal Sekte benar-benar membela terhadap begitu banyak ahli Lord Kesatuan sementara mengandalkan Jie Hang sendiri. Dengan kata lain, bahkan jika Mo Uji kembali, bisakah mereka berdua melawan serangan gabungan dari banyak Dewa Persatuan? Ini adalah ancaman yang tak terlihat dan setelah mendengar ini, Wei-Ru langsung berdiri sebelum menjawab dengan dingin. Mortal Sekte saya akan secara resmi menarik diri dari aliansi ini. Sumber daya dari Sekte Mortal saya akan tetap menjadi milik kami. Kematian akan menjadi satu-satunya hasil bagi siapapun yang berani bernafsu untuk sumber daya kami. Karena itu, Wei-Ru berbalik dan meninggalkan aliansi domain God Hall dalam waktu sesingkat mungkin. Bang! Spirited Flame menghancurkan beberapa cangkir teh di depannya. Semut Dewa Mon yang lemah berani bertindak begitu arogan. Apakah dia mencoba memanjat semua kepala kita dan berpikir bahwa aku, Flame yang bernyala, tidak akan berani melakukan apapun padanya? Iya Lord, aku pikir tidak ada yang bisa kita katakan kepada Sekte sombong seperti itu. Jika bukan karena Sekte Mortal menyita 90% dari sumber daya di dalam domain Lord, mengapa domain Lord kita tidak dapat menghasilkan kuasi apapun? Sage, Si Wansiang langsung berdiri untuk menambahkan bahan bakar ke api. Semua orang mengerti apa artinya kalimat ini. Setelah pemulihan domain Lord, yang Sekte mana yang tidak memperjuangkan sumber daya? Mouji mampu memperoleh paling hanya karena ia melihat kesempatan paling awal untuk melakukannya. Itu konyol untuk mengatakan bahwa jika Mouji tidak mendapatkan semua sumber daya itu, sumber daya itu akan mampu menghasilkan kuasa sage. Jika kuasa sage sangat mudah diproduksi, mereka tidak akan begitu jarang ditemukan. Jadi, apa yang Sekte Kepala si coba katakan? Raja Lord Pedagat Sek, Li He bertanya. Si Wansiang menjawab dengan nada tegas, saya mencoba untuk mengatakan bahwa kami memiliki begitu banyak ahli dewa persatuan di sini bersama kami. Karena Sekte Mortal sedang egois, kita semua harus memaksa Sekte Mortal untuk melepaskan sumber dayanya. Ini adalah satu-satunya cara kita bisa meningkatkan domain Lord. Besar. Setelah Si Wansiang mengatakan ini, seseorang memuji gagasan itu. Segera setelah itu, orang kedua setuju. Li He bert berjanggut panjang melanjutkan, Sekte Kepala Mo adalah seorang pria yang adil. Semua orang dapat melanjutkan jika Anda ingin, tetapi Sekte Dewa Peda saya tidak akan berpartisipasi. Niat membunuh dingin yang dingin mendarat di tubuh Dewa Raja Li He. Li Dia tahu itu berasal dari Spirited Flame tapi dia tetap tenang dan tenang. Pertama, Li He mengagumi dan menghormati karakter mauji. Kedua, dia secara pribadi menyaksikan betapa kejamnya mauji sebagai pribadi. Pria macam apa itu mauji? Kembali ketika dia hanya di panggung Lord yang baru lahir, bahkan Dewa Kings tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Mauji masa kini bahkan bisa membunuh Dewa Kesatuan dengan mudah. Meski begitu, orang-orang ini masih memilih untuk memperlakukannya seperti mauji yang sama yang memusnahkan Sekte Evolusi Lord saat itu. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa selama bertahun-tahun, semua orang bisa menjadi lebih kuat dan mauji tidak. Berapa tahun yang mauji ambil untuk maju dari Lord yang baru lahir ke Raja Lord? Siapa yang yakin bahwa mauji tidak berada di panggung Dewa Persatuan maju sekarang? Kembali ketika mauji masih Lord yang baru lahir, ia selamat dari serangan gabungan dari 45 kultifator yang seharusnya jauh lebih kuat dari dia. Bahkan, dia tidak bertahan hidup karena dia membunuh mereka semua. Jika mauji adalah Dewa Persatuan sekarang, apakah mereka benar-benar berpikir bahwa serangan gabungan dari beberapa Dewa Persatuan akan mengganggunya? Kebenarannya adalah lihe bukan satu-satunya yang merasa seperti ini. Masih ada sekelompok orang di aula yang tidak mengungkapkan pendapat mereka tentang saran ini. Mereka semua tahu betapa menakutkan mauji dan bagaimana mauji tidak akan pernah membiarkan bullying seperti itu terjadi. Spirited Flame hanya ingin memanfaatkan Dewa Kesatuan di sini sehingga dia bisa menjadi ahli nomor satu di domain Lord. Setelah itu, dia ingin mengumpulkan semua sumber daya untuk dirinya sendiri. Aku ingin tahu apakah ada orang lain yang merasakan hal yang sama seperti lihe. Jika demikian, silakan melangkah keluar sehingga aku, Spirited Flame, sudah jelas tentang siapa yang tidak tertarik berada di perahu yang sama dengan kita. Ketika Flame berapi-api menyebutkan ini, dia memperpanjang domainnya dengan penuh semangat. Membunuh niat sudah memenuhi seluruh aula. Seluruh aula menjadi dingin karena mereka bisa merasakan niat membunuh Spirited Flame. Sedangkan Spirited Flame ada di dalam God Unity Level 8, bahkan sebagian besar Unity God Level 9 ahli tidak akan cocok untuknya. Siapa yang akan melangkah keluar untuk menentangnya mengetahui bahwa niat Spirited Flame saat ini adalah untuk menghukum seseorang untuk memperingatkan masa. Hati lihe menjadi dingin karena dia tidak berharap Flame Spirited menjadi berani ini. untuk berpikir bahwa dia benar-benar akan berani membunuh seseorang di sini. Sekte Kepala Si, tolong keluar dan undang Sekte Kepala Wei kembali ke aula. Spirited Flame berkata setelah memindai melalui aula. Semua orang terdiam karena mereka tahu bahwa Flame Spirited siap untuk memiliki sebuah akri yang jatuh dengan mortal sek. Ya, Si Wansyang berdiri dan melangkah keluar dari aula. Dia tahu apa yang Lord Lord Spirited Flame maksud dengan kalimat itu. Spirited Flame ingin dia mengajari Weiru sebuah pelajaran, menyianyiakan kultivasi sebelum melemparkannya kembali ke sini. Pada saat ini, pedang terbang merah terbang ke aula. Isi dari pedang terbang ini tidak dibatasi dan semua orang di aula bisa membacanya. Itu tentang kembalinya Sekte Kepala Mouji dari Sekte Mortal. The Mortal Sekte akan menjadi murid merekrut masal dari seluruh dunia Lord tiga bulan kemudian. Suasana di aula berubah tiba-tiba. Bahkan Si Wansyang, yang sudah setengah langkah di luar aula, berhenti untuk melihat Spirited Flame tanpa sadar. Haruskah dia masih mengundang Weiru kembali mengetahui bahwa Mouji sudah kembali? Spirited Flame menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa jika dia ingin mengendalikan domain Lord, dia harus berhadapan dengan Mouji. Tepat ketika dia akan meminta Si Wansyang untuk melanjutkan tugasnya untuk membawa Weiru kembali, namun pedang terbang lainnya terbang masuk. Demikian pula, konten pedang terbang ini tidak dibatasi. Semua orang berdiri kaget ketika mereka membaca isi pedang terbang. Spirited Flame dan Lone Caldron bahkan melihat pedang terbang dengan wajah yang sangat pucat. Pesan pada pedang terbang dimulai dengan bagaimana Mouji tiba di God Continent belum lama ini. Karena Ao Klan of God Continent menangkap adik senior Mouji, Chibing dan muridnya Cicuan, Mouji sangat marah. Dia pergi untuk memusnahkan Klan Ao dengan membunuh lebih dari 30 orang tua termasuk Patriark Ao Chou. Desas-desus menyebar bahwa baik kuasa sage Klan Ao bergegas tetapi mudah dibunuh oleh Mouji tanpa dapat membalas satu kali. Setelah Mouji membunuh banyak ahli di Klan Ao, anggota yang tersisa melarikan diri dengan cara terpisah. Tidak ada lagi Klan Ao di benua Lord. Spirited Flame dan Lone Caldron tercengang dan benar-benar kehilangan kata-kata. Sejujurnya, Spirited Flame tidak pernah merasa terancam oleh Mouji meskipun dia tahu bagaimana dia menghancurkan kedua God Evolution Sec dan Kedutaan Kultifator. Spirited Flame sudah berada di puncak God Unity Level 8. Baginya, dia tidak akan takut bahkan di puncak God Unity Level 9. Karena Flame yang bergejolak sangat menyukai dirinya sendiri, dia sudah menganggap dirinya sebagai ahli nomor satu di bawah Pase Kua Sosage. Saat ini, Mouji yang sama, yang dia pikir rendah, benar-benar menghancurkan Klan Ao begitu saja. Bahkan, dia bahkan membunuh dua Kua Sosages. Ini berarti mengatakan bahwa Mouji seharusnya sudah melangkah ke tahap Kua Sosage. Jika dia menyinggung Mouji, dia mungkin tidak akan hidup lebih lama lagi. Untungnya, si Wansyang belum pergi. Setelah beberapa saat, dia menyadari bahwa dia sudah menyinggung Mouji sekitar setengah tahun yang lalu. Pada pemikiran ini, Flame Spirited tumbuh cemas. Dia merasakan kebutuhan mendesak untuk meninggalkan tempat ini. Tidak, dia merasakan kebutuhan mendesak untuk meninggalkan Domain Lord. Lone Kaldron sama-sama cemas karena dia memiliki permusuhan yang mematikan dengan Mouji. Semakin banyak bukti membuktikan bahwa putra satu-satunya benar-benar dibunuh oleh Mouji. Saat itu, dia ingin membingkai Mouji untuk melakukannya. Siapa yang tahu kalau itu benar? Si Wansyang bahkan tidak melihat Spirited Flame saat dia dengan hati-hati kembali ke kursinya dengan kepala yang diturunkan. Jika dia pergi ke depan untuk berurusan dengan Weiru, baik dia dan spiritual keren God Sektenya bisa melupakan tentang melihat sinar matahari besok. Orang lain di aula adalah kepala Sekte Patriark, tetapi ruangan itu mati sunyi. Setelah sekitar 10 napas, Li He berdiri dengan tinjunya tergenggam. Peda God Sektenya akan mundur dari aliansi juga. Karena itu, Li He berbalik dan pergi dengan cepat. Dia bahkan tidak menunggu jawaban Spirited Flame. Setelah kepergian Lydia, kepala Sekte lainnya mulai berdiri. Beberapa orang menggunakan alasan bahwa mereka memiliki sesuatu sementara yang lain searah dengan Li He dengan menyatakan keinginan mereka untuk meninggalkan aliansi. Setengah dupa kemudian, hanya beberapa menit tersisa di aula aliansi. Spirited Flame berkata kepada orang-orang yang tersisa di aula, kekuatan mau uji melebihi harapan kami. Semua orang dapat kembali lebih dulu dan kami akan berbicara tentang aliansi beberapa hari yang lain. Setelah beberapa saat, Spirited Flame dan Lone Caldron adalah satu-satunya yang tersisa di aula. Saudara Spirited Flame, bahkan Lone Caldron juga tidak tahu harus berkata apa. Spirited Flame menjabat tangannya, aku sudah menyinggung mau uji sebelumnya tapi aku ragu dia menyadarinya. Oleh karena itu, aku harus pergi sekarang. Kita akan bertemu lagi jika kita ditakdirkan. Aku pernah mendengar bahwa bencana yang sangat mengerikan akan terjadi jadi mungkin kita akan bertemu lagi nanti. Lone Caldron menganggup karena dia tahu bahwa Flame Spirited harus pergi. Ketika mau uji melihat Weiru, itu sudah setengah bulan kemudian. Dia baru saja menyelesaikan instalasi Mortal Tower dan Meridian Opening Tower. Karena ada terlalu banyak kultifator menuju Mortal Sekte, hampir semua arai transfer yang tersedia penuh sesak dengan orang-orang. Meskipun Weiru mengambil token identitasnya untuk menunjukkan bahwa dia adalah wakil sekte dari Mortal Sekte, itu masih membawanya lebih lama dari biasanya untuk kembali. Dalam perjalanan kembali, Weiru mendengar tentang kembalinya Mouji. Sekarang akhirnya dia melihat Mouji secara pribadi, dia benar-benar senang. Tidak hanya Mouji dan Siksiongnya, Mouji juga penyelamat hidupnya dan juga Sekhet. Setelah penjelasan singkat tentang pengalamannya, Mouji mulai mendengarkan penjelasan Weiru tentang insiden di Aliansi Domain God. Ketika Mouji mendengar bahwa Spirited Flame ingin merebut sumber daya Mortal Sekte, dia mencibir dengan dingin di dalam hatinya. Dia tidak percaya bagaimana berani kawan itu berpikir bahwa dia bisa bernafsu untuk sumber daya Mortal Sekte. Kamu tidak perlu khawatir tentang Flame Spirited. Aku akan menyerahkan perekrutan murid-murid kepadamu untuk sementara waktu makhluk. Oh ya? Kenapa teman saya, Yuan Zengi, tidak di Sekte? Mouji memperhatikan bahwa Yuan Zengi tidak ada di Sekte itu. Karena tingkat kultivasi Jieheng terlalu tinggi, dia tidak akan memiliki topik yang sama dengan Yuan Zengi. Oleh karena itu, satu-satunya orang yang tahu kemana Yuan Zengi pergi adalah Weiru. Weiru mengeluarkan sebuah surat batu giok saat dia memberikannya pada Mouji. Sekhet, ini adalah apa yang saudara Yuan tugaskan kepadaku untuk diserahkan kepadamu sebelum dia pergi. Mouji memicu huruf giok dan suara Yuan Zengi bisa didengar. Mouji, karena teknik kultivasi saya, saya tidak dapat meningkatkan kekuatan saya hanya dengan kultivasi yang terpencil. Awalnya, saya berencana untuk pergi setelah Anda kembali. Namun, saya bisa merasakan bahwa akan ada perubahan besar di dunia Lord. Itu pasti akan memberatkan jika aku tidak bisa menjadi lebih kuat duluan. Karena itu, aku sudah memutuskan untuk meninggalkan Sekte ini lebih awal. Kita pasti akan bertemu lagi. Zengi Mouji sadar bahwa Yuan Zengi mengkultifasikan sebuah dao kuno. Memang, dao kuno hanya akan tumbuh dalam kesulitan. Berbeda dengan kultivasi yang terpencil dari kultifator biasa, dao kuno akan tumbuh pada saat-saat hidup dan mati. Ini sedikit mirip dengan mortal daonya. Semakin besar kesulitan, semakin cepat pertumbuhannya. Yuan Zengi menghabiskan banyak waktu di alam semesta untuk memperjuangkan hidupnya sendiri. Setelah mencapai apa yang dia capai, Mouji tahu bahwa dia sadar akan perbuatannya sendiri. Mouji tidak merasa perlu mengkhawatirkan Yuan Zengi. Setelah menyimpan surat batu giyok, Mouji berkata, aku akan pergi. Setelah mengucapkan tiga kata ini, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia berbalik ke Weiru saat dia bertanya, ketika aku pergi, apakah Clear Rize datang? Setelah membunuh Suping dari kultifator, ia menyerahkan urusan kota Domain Lord baru dan rangkaian transfer Nirvana Ocean ke Clear Rize. Setelah itu, dia tidak banyak bertanya tentang itu. Weiru bergegas menjawab, senior Weiru selalu mengunjungi kami. Setelah setiap beberapa bulan, dia akan mengirim orang untuk membawa beberapa kristal dewa ke sekte kami. Dia mengatakan itu adalah bagian mortal sekte dari keuntungan yang diperoleh di kota Domain Lord baru. Bahkan, senior Blazing Heaven biasanya akan datang bersama-sama dengan senior Clear Rize. Namun, mereka belum mengunjungi untuk beberapa waktu sekarang dan mereka tidak lagi mengirim kristal dewa juga. Mouji mengangguk sebelum menjawab, baiklah, saya mengerti sekarang. Saya akan menuju kota Domain Lord baru. Setelah perekrutan murid selesai, Anda harus memanfaatkan sepenuhnya waktu yang tersisa untuk kultivasi juga. Tingkat kultivasi Anda masih agak rendah. Ya, jawab Weiru segera. Mouji tidak khawatir ada sesuatu yang terjadi pada Clear Rize. Belum lama ini, Mouji benar-benar melewati New God Domain City dan mengintip apapun yang terjadi di kota. Tidak hanya transfer aray yang dikelola dengan baik, New God Domain City tampak pantas. Karena Clear Rize tidak ada di New God Domain City dan dia sangat ingin kembali ke Mortal Sek, Mouji tidak lama berada di kota. Sekarang bahwa Sekte Mortal sedang mempersiapkan untuk merekrut murid, dia merasa perlu mengunjungi Clear Rize. Seorang pria setengah bayar di God King Level 4 berdiri di depan Mouji di kediaman New God Domain City Lord, dia adalah penguasa kota dari kota Domain baru, Bi Hekia. Terbukti, Bi Hekia mendengar siapa Mouji dan gemetar ketakutan ketika menghadapi Mouji. Dia merasa Mouji akan mengubahnya menjadi debu jika dia membuat satu kesalahan. Kamu mengatakan bahwa Clear Rize dan Blazing Heaven belum ada di sini selama enam bulan. Dan bahwa pendapatan dari kota dan transfer aray semuanya dikumpulkan oleh seorang pria bernama Nihei. Mouji sedikit terkejut dengan apa yang baru saja dia dengar. Iya, Bi Hekia membungkuk sedikit ketika dia melanjutkan, aku pernah mendengar bahwa Ni dia berada di bawah komando God Domain Alliance God Lord Spirited Flame. Namun, bahkan Ni dia belum datang dan mengumpulkan kristal dewa selama sebulan terakhir. Bi Hekia berada di sekitar New God Domain City untuk waktu yang lama. Clear Rize and Blazing Surga yang tiba-tiba menghilang disertai dengan kedatangan seorang pria yang bekerja untuk rival Blazing Heaven, Spirited Flame. Bagaimana mungkin dia tidak mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah. Tetapi karena tingkat kultifasi Bi Hekia terlalu rendah di depan para ahli ini, dia hanya bisa menjaga ibu. Niat membunuh tumbuh di hati Mouji. Sepertinya Spirited Flame sedang mengejar kematian meskipun Mouji melepaskannya sekali. Untuk berpikir bahwa ia bahkan akan berani meraih tangannya untuk pendapatan dari transfer aray Nirvana Ocean dan New God Domain City. Tak perlu dikatakan, Clear Rize dan Blazing Heaven pasti jatuh karena plot Spirited Flame. Mouji bertanya-tanya apakah mereka berhasil melarikan diri dari cengkramannya atau dibunuh olehnya. Mengingat kemampuan Blazing Heaven, Mouji saya ragu dia akan dibunuh. Aku mengerti sekarang, Anda harus sementara ditempatkan bertugas transfer aray Nirvana Kota Domain dan Nirvana Samudera ini. Jika Anda memerlukan bantuan, langsung mencari Weiru atau Elder Jie Heng di Saya Mortal Sek. Jika Anda mencari tahu apa berita tentang semangat arwah atau siapapun yang terkait dengannya, beri tahu saya. Mouji memberi tanggung jawab kepada Bihekia meskipun mengetahui tingkat kultifasinya. Sepertinya Spirited Flame melakukan semuanya baru-baru ini yang mengapa dia belum menemukan pengganti untuk menjadi Lord Kota di sini. Ya, Junior tidak akan membiarkan Sekte Kepalamu turun. Bihekia menjawab dengan penuh semangat. Dengan Mouji mendukung kota ini dan dia sebagai Lord Kota, tidak ada yang berani melakukan apapun untuk itu. Mouji tidak mencari Spirited Flame karena dia yakin 100% bahwa dia akan meninggalkan Domain God. Mengapa rubah licik seperti menunggu Mouji untuk memiliki otaknya robek dari kepalanya? Mouji tidak membuang energinya mencari Clear Risse dan Blazing Heaven juga. Selama mereka masih ada, mereka akan kembali ke Sekte setelah mendengar tentang perekrutan massal. Mouji berencana menuju ke arah Gad Burial Fali. Mengingat kekuatannya saat ini, Green Robe Sagenun seharusnya tidak bisa menahannya bahkan jika dia masih tidak cocok untuknya. Yang disayangkan adalah dia tidak punya waktu untuk melakukan kultivasi. Jika dia bisa menggunakan lempeng waktu untuk berkultivasi selama seribu tahun, dia akan bisa memasuki tahap kuasa Sagenun lanjutan. Pada titik waktu, dia akan percaya diri untuk mengambil Sagenun. Lembah penguburan dewa berubah menjadi ladang sederhana setelah pemulihan dunia Lord. Kemudian, Mouji mengeksekusi Great Art of Destruction dan menghancurkan tempat ini sekali lagi. Tidak ada orang lain yang bisa menemukan pintu masuk ke Gad Burial Fali di sini. Dengan kata lain, bahkan jika seseorang menemukan pintu masuk, dia tidak akan memiliki sarana untuk memasuki Gad Burial Fali. Namun, Mouji tahu bahwa dia mungkin telah menghancurkan pintu masuk tapi dia pasti tidak menghancurkan lembah pemakaman Lord itu sendiri. Pada saat itu, Great Art of Destruction-nya nyaris tidak terbentuk. Bahkan sekarang, setelah melangkah ke tahap kuasa Sagenun, Mouji sadar betapa sulitnya menghancurkan Gad Godial Fali dengan seni sucinya. Selain itu, masih ada tanah peristirahatan dewa di dalam lembah penguburan dewa. Jika Mouji masih di panggung Lord Persatuan, dia tidak bisa berbuat apa-apa bahkan jika dia ada di sini. Kekuatan Lord Persatuannya tidak akan cukup baginya untuk memasuki Gad Burial Fali. Sekarang Mouji sudah menjadi kuasa Sagenun, dia menemukan pintu masuk ke Gad Burial Fali dengan sangat cepat. Bahkan tanpa menggunakan timeplate, Mouji yakin dia bisa masuk. Sekarang dia memiliki lempeng waktu bersamanya, Mouji tentu tidak ingin menyianyikan usahanya untuk mencabik-cabik domain dunia hanya supaya dia bisa masuk. Saat Mouji hendak menggunakan lempeng waktunya untuk memasuki Gad Burial Fali, dua sosok melesat. Spiritualitas Mouji akan mendeteksi kedua toko ini sejak lama. Orang yang lebih jauh adalah seseorang yang dia kenal dan bahkan memiliki hubungan yang agak dekat dengannya. Si Nian Mou dari Lightning Sword Manor. Dia adalah seorang gadis dengan rambut kuning dan mata besar. Saat itu, kombinasi faktor aneh membawanya ke Lightning Sword Manor. Setelah itu, dia secara pribadi menyaksikan penghancuran dari Lightning Sword Manor. Akhirnya, dia membawa Si Nian Mou dan Liu Ruting dari sembilan Evolutions God Sectae keluar dari Lightning Sword Manor. Tingkat kultifasi Si Nian Mou sudah berada di lingkaran besar tingkat Lord Duniawi Sembilan. Terbukti, Si Nian Mou bertemu dengan beberapa kesempatan yang layak selama bertahun-tahun. Kalau tidak, dia tidak akan bisa berkembang begitu cepat bahkan setelah pemulihan dunia Lord. Mouji tidak memanggil Si Nian Mou. Dia tahu bahwa Si Nian Mou mengejar seseorang. Orang yang ia kejar berada di level God Worthly 6 yang jauh lebih rendah dari tingkat kultifasi Si Nian Mou. Ketika Si Nian Mou melewati Mouji, dia pasti melihat Mouji. Setelah berlari keluar beberapa mil, dia kembali untuk menyambutnya. Big Brother Mou, apakah itu kamu? Si Nian Mou memanggil Mouji dengan heran. Kontribusi Mouji dalam hidupnya agak signifikan. Jika bukan karena token giyok Mouji saat itu, dia tidak akan bisa masuk ke God Domain Nest yang baru diinkubasi. Di God Domain Nest, dia mencari sumber daya dikultifasi. Akhirnya, ia berhasil masuk ke God Monarch Level 1 selama pemulihan dunia Lord. Memanfaatkan restorasi ditambah dengan imbalannya dari God Domain Nest, Si Nian Mou membuat kemajuan besar sekali lagi. Dia melompat dari God Monarch Level 1 ke God Monarch Level 4. Selama bertahun-tahun, dia benar-benar fokus pada kultifasi yang terpencil. Dia tidak repot-repot mendengarkan atau peduli tentang urusan eksternal apapun. Dia hanya punya satu motif dan itu adalah balas dendam. Her Lightning Sword Manor dihancurkan dan semua anggota keluarganya meninggal. Tanpa membalas keluarganya, dia tidak akan pernah bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Setelah Mouji memberinya token untuk masuk ke God Domain Nest, dia memiliki gagasan samar bahwa Mouji tidak benar-benar bodoh. Karena fokusnya sepenuhnya pada kultifasi dan balas dendam, dia tidak terlalu memperhatikan Mouji. Bahkan, dia bahkan tidak memperhatikan insiden di God World. Dia secara alami tidak menyadari betapa bereputasi Mouji telah menjadi dewa dunia. Nian Mo, kenapa kamu di sini? Mouji bertanya karena penasaran. Si Nian Mo melirik target yang menghilang saat dia menghela nafas. Aku sudah berkultifasi dengan segenap kekuatanku supaya aku bisa membalas dendam keluargaku. Selama bertahun-tahun, aku akhirnya melangkah ke Worldly God Level 9 dan hanya satu langkah menjauh dari God King Stage. Awalnya, aku berencana untuk melanjutkan kultifasi saya yang terpencil. Namun, saya telah menemukan siapa yang menyakiti ayah saya. Orang yang kamu kejar sebelumnya. Mouji bertanya lagi. Si Nian Mo mengangguk, Ya, namanya adalah Fei Daoren, murid Kikian. Fei Daoren dan tuannya adalah orang-orang yang menyakiti ayahku dan akhirnya, memusnahkan Lightning Sword Manor. Mouji merasa ada sesuatu yang salah. Ketika si Nian Mo menghentikan pengejarannya, Fei Daoren juga berhenti di tengah jalan. Selain itu, Fei Daoren ini bahkan menyembunyikan dirinya seolah-olah dia sedang menunggu si Nian Mo. Bagaimana Anda tahu bahwa musuh si klan Anda adalah Fei Daoren dan tuannya? Setelah Mouji merasakan bahwa Fei Daoren sebenarnya bersembunyi untuk menunggu si Nian Mo, dia menyadari bahwa masalah ini tidak sesederhana seperti yang terlihat. Si Nian Mo sedikit tercengang ketika dia mendengar pertanyaan Mouji. Setelah itu, dia menjawab, Aku mengetahuinya secara kebetulan. Setelah hukum Lord Dunia dipulihkan, aku kembali ke lama Lightning Sword Manor. Aku benar-benar menemukan bulu ekor panah petir Ki Kian. Si Nian Mo khawatir Mouji tidak bisa mengerti apa yang terjadi sehingga dia melanjutkan penjelasannya. Ki Kian sebenarnya kakak senior ayahku. Baik dia dan ayahku mempelajari teknik kilat. Dia memiliki secret art yang sangat mematikan yang disebut Lightning Panah dan bulu ekornya benar-benar muncul di bekas Lightning Sword Manor saya. Ini berarti bahwa Ki Kian berada di Lightning Sword Manor saya dan bahkan mengeksekusi seni sucinya. Setelah mencari Ki Kian selama bertahun-tahun, saya tidak menemukannya tetapi menemukan muridnya, Fei Daoren sebagai gantinya. Aku percaya dia adalah orang yang kamu kejarkan. Mouji bertanya. Si Nian Mo mengangguk dan jika bukan karena Mouji, dia akan terus mengejarnya. Namun, rasa terima kasihnya terhadap Mouji tidak dapat diukur. Jika bukan karena Mouji, dia akan menjadi dewa monark jika dia berhasil bertahan sampai hari ini. Itu adalah mimpi yang mustahil baginya untuk mengisi panggung dewa dunia, apalagi God King Stage. Si Nian Mo adalah orang yang baik hati dan bukan orang yang tidak membalas rasa terima kasihnya. Akan keluar dari karakternya untuk tidak menyapa orang yang menyelamatkan hidupnya. Mouji memahami pikiran Si Nian Mo saat dia tersenyum dan berkata, Untungnya, kamu bertemu denganku. Mouji tidak tahu mengapa Fei Daoren mencoba memancing Si Nian Mo pergi. Namun, Mouji yakin bahwa Fei Daoren sedang merencanakan sesuatu yang ganas. Ah Si Nian Mo mengeluarkan kata ah yang bingung. Mouji menggelengkan tangannya sebelum membuang roh spiritual dewa tingkat penciptaan. Dia menyerahkan Si Nian Mo Fas Giyok saat dia berkata, Lanjutkan dengan kesengsaraan God King Anda terlebih dahulu. Kami akan terus berbicara nanti. Penciptaan Roh Spiritual Tingkat Penciptaan Si Nian Mo menatap kosong pada Mouji karena dia sangat bersemangat. Hanya karena dia tidak mampu berpartisipasi dalam perjuangan untuk roh spiritual dewa tingkat penciptaan, itu tidak berarti bahwa dia tidak tahu apa itu. Dia bisa mengenalinya saat Mouji membuangnya. Tidak ada yang bisa menyembunyikan energi yang jelas dari ciptaan yang dipancarkan darinya. Memiliki hanya satu dari roh spiritual semacam itu adalah sesuatu yang diimpikan oleh setiap kultifator. Mouji benar-benar membuang roh spiritual seperti dewa begitu saja. Aku minta maaf. Sebelumnya, aku pikir kamu saat ini. Si Nian Mo bahkan lebih yakin bahwa Mouji hanya berpura-pura bodoh sebelumnya. Mouji menjabat tangannya saat dia menjawab, Masuki God King Stage terlebih dahulu. Di matanya, sepertinya melangkah ke God King Stage bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Mata si Nian Mo menunjukkan jejak-jejak perjuangan. Big Brother Mo, Anda harus menjaga vena spiritual dewa ini. Mengekspos roh jahat spiritual ini seperti ini sangat berbahaya. Ketulusan saya mungkin layak tetapi saya tidak bisa melangkah ke God King Stage, Begitu cepat bahkan dengan roh spiritual dewa tingkat penciptaan. Inilah sebabnya aku memberimu pil ah. Mouji menunjuk vas giok di tangan si Nian Mo. Si Nian Mo akhirnya ingat bahwa dia mengambil vas batu giok dari Mouji beberapa saat yang lalu. Dia membuka vas batu giok dan berteriak, God Jade Pil. God Jade Pil tidak diragukan lagi adalah salah satu pil dewa paling berharga di seluruh dunia Lord. Setelah pemulihan hukum di dunia Lord, memasuki God King Stage terbukti sangat sulit. Meskipun itu tidak akan sesulit sebelumnya, jarak antara dewa dunia dan raja God masih sulit untuk dilalui. Pil dewa giok adalah sesuatu dari legenda. Belum lagi pil seperti itu membutuhkan God King Pil kelas atas untuk dibuat, bahkan clear Jade God Flower yang digunakan untuk meracik pil ini dikabarkan akan punah. Terima kasih banyak, Big Brother Mo. Si Nian Mo bergegas membungkuh. Dia bisa merasakan bahwa level kultivasi Mouji pasti jauh lebih tinggi daripada miliknya karena dia bisa mengeluarkan barang-barang seperti itu dengan santai. Namun, dia tidak dapat membedakannya dengan benar. Dengan dua item ini, dia memang bisa melangkah ke God King Stage sesaat. Mouji menjabat tangannya sebelum berkata, Faye Daoren yang Anda kejar tampaknya sedikit mencurigakan. Itu apaling tampak seolah-olah dia sedang mengintai dan menunggumu untuk mengejarnya. Tanpa melangkah ke God King Stage, mengejarnya tidak akan ada gunanya bagimu. Si Nian Mo terkejut setelah mendengar kata-kata Mouji. Dia tidak bodoh, jadi dengan peringatan Mouji, dia bisa berpikir jernih. Selama pengejarannya, memang ada beberapa poin aneh tentang Faye Daoren. Saya mengerti sekarang. Si Nian Mo tampaknya mengingat sesuatu saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Tanpa menunggu pertanyaan Mouji, dia terus berkata, Saat itu, ayahku memberitahuku bahwa dia dan Kikian pernah menemukan peninggalan sejarah. Ada sepotong tanah nafas, tetapi ayahku tidak punya apa-apa untuk menyimpannya. Apa yang kamu katakan? The Soul of Breat. Mouji sangat terkejut bahwa dia hampir meraih kedua tangannya. The Soul of Breat terlalu penting baginya. Mouji memiliki fragment dari Darkwood. Selama dia dapat menemukan tanah nafas, dia akan dapat menuju ke dunia kegelapan untuk membawa kehidupan ke Darkwood. The Darkwood mengandung Darklaus sehingga sekali dia bisa membawa kehidupan kembali ke sana, itu akan sangat bermanfaat untuk grand daunnya. Si Nian Mo mengangguk meyakinkan, Ya, itu adalah tanah nafas. Selain tanah nafas, ada juga harta lain. Namun, harta itu diberikan kepada Kikian. Tanah nafas disegel oleh ayahku menggunakan segel dari peninggalan sejarah itu sendiri. Hanya ayah saya atau siapapun dengan darah si klan yang akan dapat membuka segel itu. Kasihannya adalah karena ayah saya mendapat masalah. Saya tidak tahu di mana jejak segel itu. Si Nian Mo berhenti bicara karena tidak ada lagi kebutuhan baginya untuk mengatakan apa-apa. Dia menyadari mengapa Fei Daoren mencoba memancingnya ke suatu tempat. Terbukti, dia mencoba memanfaatkan darah si Nian Mo untuk membuka segelnya. Dia pasti akan mengejar tanah nafas yang disegel oleh ayah si Nian Mo, si Jing. Saat memikirkan hal ini, wajah si Nian Mo menjadi pucat. Jika bukan karena penampilan Mo Uji dan keinginannya untuk kembali mengucapkan terima kasih, dia. Terima kasih, Big Brother Mo. Anda menyelamatkan hidup saya sekali lagi. Jika bukan karena pengingat Anda tepat waktu, saya pasti akan jatuh untuk tipuannya. Si Nian Mo berbicara dengan nada gemetar. Jadi, kamu tidak berencana untuk pergi ke sana lagi. Mo Uji bertanya lagi. Setiap orang akan memiliki karma baik dalam hidupnya. Jika si Nian Mo dibutakan oleh balas dendam dan memilih untuk tidak berhenti berterima kasih kepada dermawannya, Mo Uji tidak akan memiliki kesempatan untuk memperingatkannya. Si Nian Mo mengangguk, Saya berniat untuk melakukan kultivasi selama beberapa waktu. Saya hanya akan keluar setelah saya merasa bahwa saya cukup kuat. Mo Uji tersenyum sedikit, tidak perlu bagimu untuk itu. Kamu dapat memasuki God King Stage sekarang dan setelah kamu adalah Dewa Raja, kamu bisa mengikutinya. Aku yakin bahwa meskipun kamu adalah Dewa Raja, Fei Daoren akan tetap membujukmu. Si Nian Mo menggelengkan kepalanya, Bahkan jika aku adalah Dewa Raja, aku pasti tidak akan cocok untuk Kikian. Kikian mungkin sudah menjadi Dewa Persatuan sekarang. Fei Daoren tidak diragukan lagi membawaku ke Kikian. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku akan mengikuti di belakang kamu kemudian. Mo Uji menjawab dengan meyakinkan karena dia benar-benar menginginkan tanah nafas. Meskipun mengetahui bahwa Dao Monarch Grand Desert memiliki satu bagian dengan dia juga, Mo Uji menyadari betapa liciknya Dao Monarch Grand Desert. Setelah dia memasuki kekosongan, itu akan terlalu sulit untuk menangkapnya. Ah, Si Nian Mo tahu bahwa level kultivasi Mo Uji tidak rendah sama sekali. Mendengar jawaban Mo Uji, sepertinya dia bahkan tidak takut pada Dewa Persatuan. Ini. Setelah ragu-ragu, Si Nian Mo menjawab dengan keyakinan, Aku percaya padamu. Besar, Mo Uji langsung mengatur susunan energi di luar pembuluh spiritual Dewa sebelum kembali ke Si Nian Mo. Kau bisa menuju ke kultivasi sekarang. Saat ini Si Nian Mo mulai berkultivasi, Fei Dao Ren, yang bersembunyi jauh, juga sama terkejutnya. Sebenarnya ada roh spiritual Dewa tingkat penciptaan. Mirip dengan Si Nian Mo, Fei Dao Ren tidak tahu betapa bereputasi Mo Uji di dunia Lord. Selama pemulihan hukum di dunia Lord, Si Nian Mo secara konstan berada di kultivasi yang terpencil. Fei Dao Ren dan tuannya bersembunyi di reruntuhan yang sangat tersembunyi untuk kultivasi selama pemulihan dunia Lord yang sama. Setelah restorasi, tuannya melangkah ke panggung Lord Persatuan selagi melangkah ke panggung duniawi. Setelah pemulihan dunia Lord, tuannya menginginkan tanah nafas yang ditinggalkan oleh Si Jing. Dia mencoba membuka segel itu dengan paksa tetapi akhirnya terjebak. Fei Dao Ren kemudian diperintahkan untuk mencari ikan lepas yang berhasil lolos dari pembantaian Si Klan. Sebelum dia bahkan mulai mencari, dia benar-benar berlari ke Si Nian Mo dari Lightning Sword Manor. Karena itu, dia berencana membawa Si Nian Mo ke tempat tuannya, Kikian, terperangkap. Dia ingin menggunakan darah Si Nian Mo untuk membuka segelnya. Namun, dia terlalu lemah. Jika tingkat kultivasinya lebih tinggi daripada Si Nian Mo, dia tidak perlu melakukan banyak upaya untuk memancingnya di sana. Saat ini, Mo Uji dengan santai melemparkan roh spiritual dewa tingkat penciptaan begitu saja. Bagaimana mungkin Fei Dao Ren tidak terkejut melihat pemandangan ini? Si Nian Mo telah mondar-mandir di sekitar lingkaran besar panggung Lord Duniawi selama beberapa waktu sekarang. Yang dia kurang adalah kesempatan untuk memasuki God King Stage. Sekarang Mo Uji mengambil roh spiritual dewa tingkat penciptaan, ada pos tinggi keadilan Si Nian Mo bisa masuk ke God King Stage bahkan tanpa God Jade Pil. Selain itu, Mo Uji bahkan mengeluarkan Pil Lord Jade untuknya. Hanya dalam beberapa hari, Si Nian Mo, yang menelan Pil Dewa Giok, akhirnya bersentuhan dengan belenggu dari God King Stage. Dengan satu tuduhan, dia berhasil menerobos belenggu. Suatu kesusahan petir yang hebat dinyalakan dan petir mulai turun satu demi satu. Merasakan bahwa Si Nian Mo akan menjadi Dewa Raja, Fei Dao Ren tidak lagi berani tinggal di sini untuk memancing Si Nian Mo. Sepertinya dia bisa kehilangan nyawanya bahkan sebelum dia berhasil memancingnya ketuannya. Perbedaan antara Dewa Raja dan Dewa Duniawi yang maju itu terlalu besar. Namun, dia tidak punya apa-apa selain ide. Bahkan jika dia melarikan diri sekarang, dia bisa meninggalkan jejak yang sangat tidak jelas. Mungkin Lord Duniawi tidak akan bisa menemukan jejak-jejak ini tetapi Lord Raja pasti akan mampu. Sejak awal, dia tidak pernah memperlakukan Mo Uji, seseorang yang terlihat biasa saja seperti makhluk fana, sebagai ancaman terhadap rencananya. Mo Uji tidak keberatan bahwa Fei Dao Ren melarikan diri sekarang. Mengingat kekuatannya, Mo Uji hanya perlu melirik kawan dan dia bisa melupakan meninggalkan cengkramannya. Dia memperhatikan siksaan kilat Si Nian Mo. Terbukti, Si Nian Mo cukup beruntung selama beberapa tahun terakhir. Si Nian Mo mungkin merasa agak sulit untuk mengatasi kesusahan yang begitu hebat. Namun, hidupnya tidak dalam bahaya apapun. Sebelas hari kemudian, Si Nian Mo naik ke God King Stage Level 1. Setelah menstabilkan level kultivasi, Si Nian Mo mengemasi barang-barangnya sebelum melangkah keluar dari arai pengumpulan energi. Saat dia melangkah keluar, dia menyapa Mo Uji dengan wajah penuh senyum. Terima kasih banyak, Big Brother Mo atas bantuanmu. Kalau tidak, aku tidak tahu berapa tahun dan bulan yang akan kuambil untuk melewati penghalang ini. Si Nian Mo tidak melebih-lebihkan karena jika bukan karena Mo Uji dan pemulihan dunia Lord, dia mungkin hanya berada di God Monarch Stage. Kultivator bergantung pada takdir sebagian besar waktu. Jika dia tidak bertemu Mo Uji kali ini, dia mungkin membutuhkan lebih dari beberapa ribu tahun sebelum dia bisa memasuki God King Stage. Mungkin bahkan setelah ribuan tahun, dia mungkin masih mondar-mandir di sekitar panggung Lord Duniawi. Tidak setiap kultivator acak bisa dengan santai mengambil vena spiritual dewa tingkat penciptaan dan juga pilgat jade. Mo Uji menggelengkan tangannya sebelum berkata, Pergilah mencari Fei Daoren itu dan aku akan mengikuti di belakangmu. Tanah nafas itu sangat bermanfaat bagiku. Aku tidak membutuhkan banyak dari itu dan aku hanya akan meminta sedikit-sedikit darimu. Si Nian Mo sudah berada di God King Stage Level 1 dan tidak akan mengalami banyak peningkatan dalam waktu singkat. Sekarang Mo Uji setuju untuk mencari Fei Daoren dengannya, dia akan setuju secara alami tanpa ragu-ragu. Big Brother Mo, saya tidak menggunakan untuk tanah nafas. Jika kita bisa menemukannya, saya bisa memberikan semuanya kepada Anda. Entah itu saat itu atau hari ini, saya tidak akan pernah melupakan bantuan Big Brother Mo. Apa yang hanya tanah nafas berarti dibandingkan dengan itu? Jika para ahli dengan Dewa Tahta mendengar bagaimana si Nian Mo meremehkan tanah nafas, banyak dari mereka mungkin akan mulai menangis. Namun, aku merasakan bahwa Fei Daoren sudah melarikan diri dan aku mungkin tidak bisa mendeteksi lokasinya. Si Nian Mo mulai khawatir. Itu benar-benar skenario kasus terbaik jika dia mampu membalas dendam ayahnya, Bibi Juni, Kian Hua, Sun Ji dan bahkan membantu Big Brother Mo menemukan tanah nafas. Mo Uji tidak ragu-ragu saat dia menjawab, orang itu berpikir bahwa dia pintar. Dia takut kamu tidak bisa menemukannya sehingga dia meninggalkan beberapa jejak di belakang. Fei Daoren tidak membuatnya terlalu jelas karena dia hanya meninggalkan sedikit energinya ketika dia pergi. Setelah beberapa hari, energi akan hilang. Si Nian Mo mengikuti energi ini dan setelah enam hari, semangat spiritualnya akhirnya akan mendeteksi Fei Daoren. Tubuh Fei Daoren dipenuhi dengan darah seolah-olah dia terluka parah oleh seseorang. Setelah merasakan kehendak spiritual Si Nian Mo, dia mulai berteriak panik lagi. Kehendak spiritual Si Nian Mo mungkin tidak dapat menilai tingkat keparahan cedera Fei Daoren. Namun, Mo Uji sudah melakukannya. Mo Uji menyadari bahwa cedera Fei Daoren tidak parah sama sekali. Terbukti, dia dipukuli oleh seseorang tetapi Mo Uji tidak tahu bagaimana dia dipukuli tetapi lukanya tidak parah sama sekali. Namun, Si Nian Mo secara alami tidak akan mempertimbangkan seberapa parah luka Fei Daoren. Dia mengambil kecepatannya saat dia berlari ke hutan batu. Melihat hutan batu ini, Mo Uji memiliki sedikit keakraban. Dia ada di sini sebelumnya dan selama pemulihan dunia Lord, ini adalah rawa bukannya hutan batu. Setelah hutan batu terbentuk di sini, alam spiritual ramuan spiritual dewa baru juga terbentuk di sini. Ketika Mo Uji berada di sini sebelumnya, dia berhasil menjaga tanah roh ramuan spiritual yang sangat luas ini dan memindahkannya ke mortal sektenya. Setelah memasuki hutan batu, Fei Daoren menghilang. Si Nian Mo tidak benar-benar kembali untuk mencari Mo Uji karena dia ingat bahwa Mo Uji menyuruhnya berpura-pura seolah-olah dia sendirian. Setelah pemulihan dunia Lord, tempat-tempat yang lebih dekat dengan Chasm of Laos akan menjadi lebih besar. Hutan batu ini mungkin agak jauh dari jurang hukum. Namun, sisa-sisa historis di bawahnya sebenarnya tidak terpengaruh oleh restorasi. Ini adalah bukti nyata betapa luar biasa tempat ini. Oleh karena itu, bahkan Mo Uji tidak berani memperingatkan Fei Daoren atau tuannya jika tidak perlu. Saat pintu masuk ini disegel, bahkan Mo Uji mungkin tidak dapat menemukannya. Di mata Mo Uji, sisa-sisa sejarah atau dunia yang bisa mempertahankan penampilannya setelah pemulihan dunia Lord adalah sesuatu yang luar biasa. Contohnya adalah lembah pemakaman Lord serta tanah istirahat dewa di bawahnya. Jika seseorang bersikap keras, maka satu-satunya perubahan kecil adalah pintu masuk ke lembah penguburan Lord di Domain Lord. Niat asli Fei Daoren memang untuk memancing Xi Nianmo ke dalam peninggalan sejarah. Dia tampak panik sehingga dia secara alami tidak bisa menyembunyikan jejaknya lagi. Untungnya, Xi Nianmo berhasil menemukan jejak rune-rune tempat Fei Daoren menghilang. Dengan kekuatan God King Stage dari Xi Nianmo, dia mampu menggunakan kehendak spiritualnya untuk menemukan pintu masuk dari arai rune dengan sangat cepat. Dengan dua bendera arai sederhana, dia bisa membuka pintu masuk ini. Spiritual Xi Nianmo tidak akan merasakan Mo Uji di dekat dia yang mana dia mulai bertanya-tanya apakah dia harus masuk. Namun, dia melompat tepat ke pintu masuk setelah dua detik. Dia memiliki kepercayaan penuh bahwa Mo Uji tidak akan berbohong padanya. Saat itu, Mo Uji memberinya token Giyok Dewa Domain Nest tanpa berpikir untuk mendapatkan apapun sebagai imbalan darinya. Kali ini, dia tidak akan tahu bahwa Mo Uji akan membantunya melangkah ke God King Stage jika dia tidak bertemu dengannya secara kebetulan. Rasa pusing yang kuat bisa dirasakan dan Xi Nianmo menyadari bahwa pintu masuk ini adalah gerbang transfer spasial. Segera setelah itu, Xi Nianmo mendarat di tanah yang kokoh. Dia melihat ke belakang dengan panik ketika jejak di belakangnya menghilang sepenuhnya. Dengan kata lain, dia tidak memiliki cara lain untuk meninggalkan tempat ini bahkan jika dia adalah Dewa Raja sekarang. Ini kecuali dia bisa menemukan gerbang transfer spasial lain yang akan mengarah ke Domain Lord. Tidak hanya Xi Nianmo tidak menemukan jejak pintu masuk di belakangnya, dia tidak merasakan Mo Uji di dekatnya juga. Xi Nianmo tidak menggerakkan otot. Jika Mo Uji tidak ada di sini, dia tentu saja tidak cocok untuk Kikian. Tentu saja, Mo Uji sudah mengikuti. Seni suci penyembunyian dan teknik transformasi fetus adalah sesuatu yang bahkan sage mungkin tidak bisa bersaing dengannya. Saat Mo Uji mengikutinya, dia tahu bahwa ada kemungkinan besar dia tidak ada di dalam God Domain lagi. Itu gerbang transfer spasial cukup luar biasa dan itu adalah sesuatu yang bahkan dia tidak bisa mengaturnya. Setelah melangkah ke gerbang transfer, orang pertama yang dideteksi Mo Uji adalah Fei Daoren. Tidak hanya dia merasakan Fei Daoren, dia bahkan melihat Kikian, yang terjebak di dalam kandang besi. Ini mungkin tampak sangat konyol tetapi Kikian benar-benar terperangkap di kandang besi. Batang besi dari kandang itu hanya selebar pingki. Jarak antara setiap batang besi sedikit lebih dari 15 cm. Sangkar yang tampak konyol ini sebenarnya mampu menjebak seorang ahli dewa tingkat 4 Unity. Jika Mo Uji tidak salah menebak, tingkat kesatuan dewa tingkat 4 ini seharusnya adalah Kikian yang disebutkan oleh Xi Nianmo. Tidak hanya Kikian memasuki panggung Lord Persatuan, ia bahkan berada di tahap dewa persatuan menengah. Kikian bukanlah alasan mengapa Mo Uji memilih untuk tidak menunjukkan dirinya. Itu karena dia bisa merasakan kehadiran ahli lain di sini. Energi dari ahli ini sepertinya lebih kuat daripada Fang Siu, yang dia singkirkan sebelumnya. Sebelum dia menemukan lokasi ahli ini, Mo Uji tidak akan menunjukkan dirinya. Setelah setengah hari dan Mo Uji belum muncul, Xi Nianmo tidak punya pilihan selain bergerak hati-hati. Keinginan spiritualnya tidak sekuat Mo Uji dan dia tidak memiliki saluran penyimpanan roh juga. Oleh karena itu, dia tidak dapat menggunakan sebagian besar kehendak spiritualnya karena pembatasan di sini. Dia hanya melihat Kikian, yang terjebak di kandang besi, setelah berjalan sekitar 10 kaki dan berbalik melewati gerbang batu. Xi Nianmo berhenti di tempatnya untuk menatap Kikian. Dia mungkin hanya berada di God King Stage Level 1 tapi dia bisa merasakan bahwa Kikian pasti tidak hanya di God Unity Level 1. Dengan kata lain, Kikian beberapa kali lebih kuat dari yang dia harapkan. Pada saat ini, Xi Nianmo kembali tenang kembali. Dia menunggu bertahun-tahun untuk balas dendam jadi bagaimana mungkin dia melarikan diri setelah melihat seberapa kuat musuhnya. Jika dia melakukan itu, dia tidak akan pernah bisa membalaskan dendam keluarga dan klannya. Seberapa berbakat keponakanku, setelah waktu yang begitu singkat, keponakanku benar-benar berhasil memasuki God King Stage. Selamat. Kikian mulai tertawa setelah melihat kedatangan Xi Nianmo. Xi Nianmo menatap dingin ke Kikian sebelum menjawab, kaulah yang mengeksekusi seluruh Lightning Sword Manor ku kan? Bahkan ayahku dibunuh olehmu, kan? Semua orang di siklanku terbunuh olehmu. Kikian terus tertawa, setiap orang yang kultifasis akhirnya akan mati. Mereka hanya pergi sedikit lebih awal dari kita semua, jadi mengapa keponakan saya harus menanggung dendam selama ini? Saya benar-benar terkesan oleh Anda karena cara Anda melangkah ke God King Stage begitu cepat, bahkan, kamu bahkan begitu tenang di situat ini. Anda bahkan tidak tampak khawatir dengan keselamatan Anda sendiri. Xi Nianmo menjawab dengan lemah, karena aku sudah tahu apa muridmu, Fei Daoren, memikatku di sini. Kau perlu darah siklan untuk membuka segel yang ditempatkan ayahku di sini. Kamu tahu tentang itu. Kikian sedikit terkejut ketika dia memperpanjang kehendak spiritualnya. Pembatasan keinginan spiritual tergantung pada tingkat kultifasi. Di Unity God Level 4, kehendak spiritual Kikian secara alami mampu memindai area lebih jauh dari Xi Nianmo. Segera, dia menghela nafas lega karena dia menegaskan bahwa Xi Nianmo sendirian di sini. Kikian menjawab dengan kagum, Keponakan saya telah tumbuh menjadi orang yang licik dan saya hampir tertipu oleh Anda. Tentu saja, tidak ada yang dapat Anda lakukan bahkan jika Anda benar-benar membawa seseorang ke sini. Saya pernah mendengar bahwa Anda menggunakan vena spiritual dewa tingkat penciptaan belum lama ini. Ya Tuan, saya pribadi telah melihat temannya mengeluarkan roh spiritual dewa tingkat penciptaan untuknya untuk kultifasi. Dia berhasil memasuki God King Stage hanya dalam 10 hari. Fei Daoren bergegas membalas. Salah. Xi Nianmo menggelengkan kepalanya. Fei Daoren berteriak, Tidak masalah apakah Anda mengakuinya atau tidak karena saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Xi Nianmo menjawab dengan lemah, Aku tidak menyangkal. Aku tidak hanya menggunakan roh spiritual dewa tingkat penciptaan untuk kultifasi. Aku juga menghonsum sipil dewa Giyok. Wajah Kikian mulai berubah suram saat dia menunjuk ke arah Yin dan Yang Rune di sudut kandang besi. Bolehkah aku meminta keponakanku untuk berdiri di sana sebentar? Pamanmu perlu menggunakan sebagian dari darahmu. Xi Nianmo mendengus karena dia tidak membiarkan dirinya ditangkap dengan mudah. Ini bahkan jika dia sadar bahwa dia tidak akan cocok untuk ahli dewa persatuan menengah. Sebelum dia bahkan bisa mengambil harta sihirnya, jejak tangan dibebankan ke arahnya. Kikian mungkin terperangkap di kandang besi yang tampak aneh ini tetapi dia masih bisa menggunakan kehendak spiritualnya. Demikian pula, ia bahkan bisa memperpanjang jejak tangan dewa elemennya. Xi Nianmo panik ketika dia mencoba mundur ketika dia melihat jejak tangan Kikian. Dia mungkin berada di God King level 1 tapi dia tidak berpikir bahwa dia bisa bertahan melawan serangan Unity God level 4. Xi Nianmo mencoba mundur tetapi menyadari bahwa dia benar-benar tidak dapat melakukannya. Ruang di dalam rumah ini sepertinya membatasi gerakannya. Sebelum Xi Nianmo bisa mengeluarkan harta gaibnya, dia dengan terkejut menyadari bahwa jejak tangan Kikian berhenti dan kemudian menghilang ke udara tipis. Siapa ini? Ekspresi Kikian berubah drastis. Tubuh dan suara Mouji muncul bersamaan, hanya seorang pejalan kaki. Oh ya, saat itu ketika kau menghancurkan Lightning Sword Manor, kau hampir membunuhku juga. Oleh karena itu, aku datang jauh-jauh ke sini setelah mendengar bahwa Abe start seperti anda di sekitar area ini. Big Brother Mo, Xi Nianmo berteriak dengan penuh semangat ketika dia melihat Mouji. Jantungnya yang berdegup kencang akhirnya berhasil menenangkan diri. Bahkan jika Kikian tidak memperhatikan Mouji sebelumnya, ini berarti tingkat kultivasi Mouji tidak rendah sama sekali. Kamu siapa? Hati Kikian menipis karena dia bisa merasakan bahwa Mouji tidak lebih lemah darinya. Bahkan jika level kultivasi Mouji tidak lebih rendah dari dia, mampu memblokir jejak tangannya berarti bahwa dia setidaknya akan cocok dengannya. Kikian tidak bisa meninggalkan tempat ini dan hanya bisa menggunakan jejak tangan dewa elemennya untuk menyerang sementara lawan bisa bergerak dengan mudah. Fei Daoren, yang berdiri di samping, berseru, guru, ini adalah orang yang mengambil roh spiritual dewa tingkat penciptaan untuknya. Kikian mengerutu, kamu memalukan bagian dari kotoran. Kamu bahkan tidak menyadari bahwa seseorang mengikuti kamu sepanjang jalan. Saat dia mengatakan ini, dia menyadari bahwa bahkan dia tidak berhasil melihat keberadaan Mouji selama ini. Tidak masalah siapa saya karena semua yang perlu Anda ketahui adalah bahwa Anda hampir membunuh saya bertahun-tahun yang lalu dan saya di sini untuk mengumpulkan sejumlah hutang. Saya bahkan pernah mendengar bahwa ada sepotong tanah nafas di sini. Bolehkah saya tahu di mana itu? Saat Mouji berbicara, keinginan spiritualnya akan dipindai melalui area tersebut. Mouji mengatakan ini karena dia tidak merasakan tanah nafas ketika dia memasuki tempat ini. Ini membuat Mouji sangat cemas. Jika ahli yang tersembunyi adalah orang yang menjaga tanah nafas, Mouji bisa melupakan tentang mendapatkannya hari ini. Semua ahli ini akan selalu memiliki metode mereka sendiri untuk melarikan diri dan Mouji tidak yakin dia bisa menahannya. Terlebih lagi, ini adalah sarang lawan. Kikian mulai mencibir di dalam hatinya ketika dia mendengar kata-kata Mouji. Dia tiba-tiba memukul Rune Arai di dekat kandang besi dan suara berderit bisa didengar. Sebuah meja batu muncul di belakang kandang besi. Di atas meja batu ada sebuah kotak kayu. Kotak kayu ini memiliki aura dao yang beredar di sekitarnya seolah-olah disegel oleh kunci yang sangat kuat. Seseorang yang memasuki kandang besi akan dapat meraih kotak kayu di atas meja batu. Jika kamu berani memasuki kandang besi yang sama denganku, kamu akan secara alami bisa mendapatkan tanah nafas itu. Tentu saja, tanah nafas ada di dalam kotak kayu. Kikian berbicara dengan nada sarkastik. Dia yakin Mouji tidak akan berani masuk ke kandang besi. Celah di dalam kandang besi ini sangat besar sehingga akan sangat mudah bagi Mouji untuk masuk. Big Brother Mo, kamu tidak boleh masuk. Si Nian Mo memanggil Mouji saat dia melihat bagaimana Mouji berjalan ke arahnya. Mouji tersenyum, jangan khawatir tentang aku, aku bisa masuk. Setelah mengatakan ini, Mouji benar-benar berjalan menuju kandang besi dan bahkan melangkah ke dalamnya. Semua orang memandang Mouji dengan terkejut. Bahkan Kikian tidak bisa memahami keputusan Mouji. Dia memang menebak bahwa Mouji mungkin tidak lebih lemah darinya. Namun, bagaimana jika Mouji tidak lebih lemah darinya? Sudah berapa lama dia terjebak di penjara kandang besi ini? Sudah berapa lama Mouji ada di sini? Kikian akan menahan Mouji dalam waktu sesingkat mungkin setelah dia memasuki kandang besi. Begitu dia berhasil menjebak Mouji, apa yang bisa dilakukan si Nian Mo? Pada saat Mouji melangkah ke dalam kurungan, baik Kikian dan Mouji bertindak secara bersamaan. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Kikian mengirim pancaran keajaiban sihir menuju Mouji sementara spirit storage spirit spiritual Mouji akan melonjak ke arah kotak kayu. Mouji benar-benar tidak menganggap Kikian, seorang ahli dewa tingkat 4 belaka, sangat ledakan. Harta sihir Kikian bentrok dengan domain Mouji. Domain yang kuat Mouji mengirim harta ajaib Kikian terbang dan bahkan Kikian sendiri dikejutkan oleh serangan domain. Dia jatuh dan menabrak dinding kandang besi. Mouji bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Pada saat benturan energi unsur dewa eksplosif ini sedikit tenang, Mouji sudah berpegang pada kotak kayu. Kikian menatap kosong ke kotak kayu di tangan Mouji. Dia tanpa sadar melihat pada meja batu kosong di belakang rumah kandang besi ini. Setelah beberapa saat, dia bertanya, bagaimana Anda mendapatkan kotak kayu itu? Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah berhasil memegang kotak kayu itu. Mengapa Mouji mampu melakukannya dalam upaya pertamanya? Mouji tidak membuka kotak kayu saat dia mengirimnya langsung ke dunia mortalnya. Dia berbalik ke Kikian sebelum tertawa dingin, saya pikir Anda harus memikirkan diri sendiri. Dengan grendau Anda yang tidak berguna dan tidak berguna, apa yang membuat Anda berpikir Anda layak mendapatkan tanah nafas ini? Kikian baru saja tersadar dari semua yang terjadi. Sebelumnya, dia menyerang Mouji dan Mouji bahkan tidak membalas. Meski begitu, dia dikirim terbang oleh domain Mouji. Ini menunjukkan betapa besarnya perbedaan kekuatan di antara mereka. Perbedaan ini bukan sesuatu waktu yang dihabiskannya di kandang besi ini dapat mengimbangi. Kikian merasakan sensasi dingin es di punggungnya dan jantungnya tenggelam. Dia menyadari betapa Mouji bisa membunuhnya dengan mudah seperti yang dia inginkan. Mouji tidak peduli tentang dia ketika dia berbalik ke belakang kandang sebelum berbicara, saya sudah mengambil item dan Anda benar-benar tidak mengungkapkan diri. Anda adalah orang yang benar-benar sabar. Jika Anda masih tidak keluar, saya akan mengambil cuti saya. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa pergi setelah mengambil barang saya? Suara yang tersusun melafalkan setiap kata dengan jelas dan perlahan. Setelah beberapa saat, seorang pria berkepala pelontos muncul di belakang meja batu. Mata pria itu sangat tipis dan mungil sehingga mereka membentuk garis lurus. Pada pandangan kedua, kawan ini sebenarnya tampak sederhana dan jujur. Siapa kamu? Sudah berapa lama kamu di sini? Kikian menatap pria berkepala botak seperti burung yang linglung. Dia terperangkap di kandang besi ini selama bertahun-tahun dan dia benar-benar tidak menyadari ada seseorang di belakangnya. Mouji langsung bisa merasakan hukum di sekelilingnya berubah. Seolah-olah dia bisa jatuh ke dalam perangkap hukum ini kapan saja. Mouji tertawa sambil berkata, Aku akan datang sesuka hati dan pergi kapanpun aku mau. Tidak ada yang bisa mengendalikanku. Ku rasa kau harus menjaga dirimu sendiri jika kau benar-benar ingin menahanku. Mouji mengeluarkan kotak kayu itu saat berbicara. Kali ini, ia membuka kotak kayu itu. Sepotong tanah, yang jelas dipotong menjadi setengah, tergeletak dengan damai di kotak kayu, bahwa semua energi primal alami dari tanah jelas dirasakan oleh semua orang, bahkan sinianmu. Itu benar, ini memang tanah nafas. Mouji menyimpan kotak kayu itu setelah memeriksanya. Sosoknya melintas dan hukum yang mengikat di sekelilingnya berubah sekali lagi. Dia bertindak seolah-olah dia hanya berjalan melalui kandang besi ini. Hukum yang menahannya tidak ada efek sama sekali. Jika Mouji tidak khawatir bahwa lawan sudah menyimpan tanah nafas, dia pasti sudah bertindak. Kenapa dia menunggu begitu lama? Bagaimana kamu keluar? Pria bertampang pucat pasi itu menatap Mouji dengan sangat terkejut. Sebelumnya, dia sudah merusak otaknya mencoba mencari tahu bagaimana Mouji bisa membawa tanah nafas pergi begitu saja. Sekarang Mouji benar-benar keluar dari undang-undang ruangnya dengan begitu mudah, pikirannya benar-benar berantakan. Mungkinkah orang ini menjadi sage? Dia berada di kuasa sage level 7 dan selain seorang sage, siapa lagi yang bisa pergi begitu saja? Pria berkepala pelontos ini bingung tapi begitu juga Mouji. Jika tanah nafas sudah berada di tangan lawan, mengapa mereka harus memancing Xinian Mo ke sini? Kalian berdua Kikian melihat Mouji dan kemudian berbalik ke pria berkepala pelontos. Dia sangat menyadari bahwa dia benar-benar orang yang lewat di sini. Kau orang menyebalkan. Ku bilang padamu untuk membawa kembali seseorang dengan darah siklan dan kau membawa kembali onar semacam itu. Melihat betapa bingungnya Kikian, pria berkepala pelontos itu berteriak marah pada Kikian saat dia mengulurkan tangannya ke arahnya. Sayangnya, Kikian tidak dapat bereaksi pada waktunya dan berubah menjadi kabut darah oleh pria berkepala pelontos. Semangat primordial yang terkejut dan bingung muncul dan ditindas langsung oleh hukum spasial di sini. Segera, itu menghilang ke udara tipis. Faye Daoren memperhatikan bahwa tuannya terbunuh begitu saja, jadi mengapa dia berani memperpanjang masa tinggalnya di sini. Dia berbalik dan melesat menuju gerbang transfer spasial. Pada saat ini, tidak ada yang lain kecuali penyesalan di dalam hatinya. Kenapa dia harus kembali setelah dia pergi di tempat pertama? PF kali ini, si Nian Mo tidak membiarkan kesempatan itu berlalu karena dia menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Setelah bertahun-tahun kultivasi yang tak terhitung, akhirnya dia membalas dendam. Wajah pria pucat berkepala botak itu tampak seolah-olah dia tidak melihat si Nian Mo membunuh Faye Daoren. Sebaliknya, dia menoleh ke Mowuji, serahkan Len of Breat dan aku akan memberimu satu kesempatan untuk meninggalkan tempat ini. Mowuji yang heran melihat pria berkepala plontos ini, wajahmu lebih putih dari pantatmu. Setelah itu, dia menggaruk kepalanya dan berkata, Oh ya, wajahmu benar-benar terlihat lebih putih daripada bokongmu. Setelah mengatakan ini, Mowuji mengeluarkan Half Moon Weighted Halbert miliknya. Half Moon Weighted Halbert berubah menjadi cahaya perak. Kaca, tombak itu membawa ruang yang memecah energi saat melanda sangkar besi ini. Pada saat itu, kandang ini, yang digunakan untuk menahan kikian selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, berubah menjadi bubuk halus. Setelah kandang besi ini dihancurkan, mata Mowuji dan si Nian Mo menyala. Aula yang nyata muncul di depan mereka berdua. Di salah satu sudut aula, wajah pria pucat berkepala botak itu berdiri di sana. Meja batu di depannya tidak lagi ada. Di yin en yang arah rune, di mana kikian ingin si Nian Mo melepaskan darahnya, sekarang tepat di tengah aula. Setelah Mowuji menghancurkan kandang besi dalam satu serangan tombak, ekspresi pria berkepala pelontos itu akhirnya berubah. Pada saat ini, dia yakin bahwa Mowuji tidak lebih lemah dari dia. Dia juga menyadari bahwa Mowuji yang meninggalkan kandang dan membuang tanah nafas bukan hanya trik murahan. Hanya orang yang mengendalikan hukum dunia yang independen yang akan mampu menghancurkan kandang dengan cara seperti itu. Sangat bagus, kamu cukup kuat untuk berbicara denganku. Aula ini ditinggalkan oleh sage tertinggi dari zaman kuno. Karena kamu memiliki kemampuan ini, tanah nafas akan menjadi hadiah salam dariku. Setelah gadis itu membuka ini balai dengan pengorbanan darah, saya hanya meminta satu barang di dalamnya. Segala sesuatu yang lain akan menjadi milik Anda. Wajah pria pucat berkepala botak itu tidak mulai menyerang Mowuji. Sebaliknya, dia berbicara dengan nada serius. Mowuji mulai tertawa, itu tanah nafas awalnya ditinggalkan oleh ayah dari teman saya. Dia telah memberikannya kepada saya sehingga saya tidak perlu Anda melakukan itu lagi. Adapun pengorbanan darah, Anda dapat mengorbankan diri sendiri jika Anda mau. Saya tidak punya waktu untuk bermain-main dengan Anda. Saya agak tertarik untuk membuka susunan ruang di sini di aula ini. Hentikan, melihat bagaimana Mowuji mencoba membuka aula ini tanpa pengorbanan darah. Wajah pucat berkepala botak itu terkejut ke intinya. Dia memanggil dengan cemas, jika Anda membuka segel aula ini, hukum spasial di sini akan runtuh dan semua yang ada di dalamnya akan hilang. Jadi bagaimana jika itu menghilang? Itu tidak ada hubungannya denganku. Saat dia berbicara, Mowuji melihat sekeliling dan menyadari bahwa gerbang susunan spasial untuk meninggalkan tempat ini menghilang sepenuhnya. Kamu mengejar kematian. Wajah pucat berkepala botak itu berteriak dengan marah saat tubuhnya yang melingkar menyerbu ke arah Mowuji. Cahaya putih dikirim ke amplop Mowuji. Kakak-kakak, pada saat ini, semuanya merobek, termasuk domain Mowuji. Tidak ada yang bisa menghalangi cahaya putih ini. Ketika kehendak spiritual Mowuji bersentuhan dengan cahaya putih ini, dia merasa seolah-olah dia diperiksa secara menyeluruh oleh lawan. Setelah itu, semangat spiritualnya mulai menyebar dan domainnya mulai menghilang. Dia bahkan tidak dapat mengeksekusi seni sakral menggunakan kehendak spiritualnya. Mowuji bisa melihat lawan tersenyum seolah dia punya kendali atas F segala sesuatu di tangannya. Sungguh harta ajaib yang luar biasa. Mowuji memuji itu di dalam hatinya. Jika itu orang lain, tidak ada yang bisa dia lakukan kecuali mundur. Sayangnya, pria berkepala pelontos ini bertemu dengannya. Sementara keinginan spiritualnya dari lautan kesadarannya adalah menahan diri, dia masih memiliki saluran penyimpanan rohnya. Mowuji mengirimkan jari, tujuh jari dunia yin yang. Langit dan bumi, semua ciptaan dan yin yang berubah. Satu yin dan satu yang, hidup dan mati mulai bertukar tempat. Mowuji as seven world finger, yin yang bergabung dengan well of life and death. Begitu dia mengirimkan jari ini, semua kekuatan kehidupan dan energi mematikan di aula mulai berubah. Wajah yang pucat pasti menghadapi kekuatan hidup manusia sedang diekstraksi dari dia. Dia bisa merasakan energi mematikan mengisi ruang di sekitarnya sebelum meresap ke aura daunnya. Ini tidak mungkin, pria berkepala botak itu memanggil secara mengejutkan ketika dia tanpa sadar mencoba terbang. Ketika dia menggunakan tongkat pengukur surga, hanya ada satu situasi yang dia takuti. Situasi itu ketika lawan masih bisa melakukan secret art. Sama seperti apa yang terjadi sekarang, Mowuji benar-benar mengabaikan tongkat pengukur surganya saat dia mengirim secret artnya. Sama seperti pria berkepala pelontos ini melangkah keluar dari aula, Rune susunan mulai mengeras saat mereka menghalangi jalannya. Mowuji sudah menggunakan Rune batal untuk mengunci ke ruang. Selama lawan mencoba untuk mengabaikan runenya, hari kiamat lawan akan menjadi hari ini. Siapa sebenarnya kamu? Pria botak itu berhenti saat dia memelototi Mowuji. Pertama, kamu harus memberitahuku siapa kamu. Mowuji tertawa saat dia melangkah maju. Domainnya terkunci ke seluruh ruang dan dia memiliki tangan kanan mutlak dalam pertempuran ini. Aku Kaisar Hengzuo, nomor 3 dari 12 Dewa Kaisar. Pria botak itu menjawab sebelum menatap dingin pada Mowuji lagi. Seseorang dengan tahta lord dari 12 Dewa Kaisar adalah seseorang yang ditakuti. Bahkan jika lawan juga memiliki tahta lord, dia masih akan takut pada salah satu dari 12 Dewa Kaisar. Mowuji sudah mengendalikan ruang di antara mereka. Pada saat ini, domain pusarnya terus menerapkan tekanan saat Mowuji mengangkat tangannya untuk menamparkan lawan. Di bawah tekanan eksplosif dari domain Mowuji, Hengzuo tidak menyangka Mowuji tiba-tiba menyerang bahkan setelah mendapatkan tangan atas. Cahaya putih dari tongkat pengukur surganya meledak menjadi batas tegas. Ledakan, tamparan Mowuji bentrok melawan perbatasan dan energi yang sangat kuat melonjak. Hengzuo langsung dikirim terbang oleh energi ini ketika ia mendarat di dinding di sampingnya. Kamu wajah Hengzuo memerah ketika menyadari bahwa Mowuji jauh lebih kuat darinya. Selain itu, rasanya seolah-olah lawan bahkan tidak menganggapnya, salah satu dari dua belas dewa kaisar di masa lalu, sangat baik. Mowuji berjalan menuju Hengzuo sementara Hengzuo mundur beberapa langkah. Setelah itu, dia sepertinya memikirkan sesuatu saat dia dengan cepat menjaga tongkat pengukur surganya di dunianya sendiri. Bahkan jika Mowuji membunuhnya, Mowuji tidak akan bisa mendapatkan tongkat pengukur surganya. Hengzuo benar-benar mengabaikan fakta bahwa dia akan lebih berdaya melawan Mowuji setelah menjaga tongkat pengukur surga miliknya. Apakah dia punya Heaven Mea Suring Road atau bukan, dia tahu dia tidak akan cocok untuk Mowuji. Karena itu, dia lebih memilih pertempuran ini menjadi lebih langsung. Mowuji juga sedikit terkejut. Dia tidak berpikir bahwa masih akan ada orang seperti itu yang akan menyimpan harta gaibnya setelah menyadari bahwa dia tidak cocok untuk lawannya. Katakan padaku, di mana gerbang transfer arai untuk meninggalkan tempat ini. Mowuji tidak terus menyerang saat dia bertanya dengan tenang. Hengzuo mengulurkan tangannya untuk menepuk rune arai di dinding. Setelah itu, gerbang transfer arai muncul di luar aula. Hengzuo menunjuk ke gerbang arai itu sebelum berkata, Anda dapat pergi dari gerbang transfer arai itu. Mowuji mengangguk sebelum bertanya lagi, apa yang kamu inginkan dari tempat ini yang kamu coba buka? Hengzuo menggelengkan kepalanya, saya dapat memberitahu Anda jika Anda bersumpah tidak akan menyerang saya dan menyentuh barang itu. Mowuji tertawa, apakah kamu benar-benar berpikir kamu cukup layak untuk membuatku bersumpah? Setelah mengatakan itu, Mowuji berbalik untuk melihat si Nianmo. Nianmo, kamu pergi lebih dulu. Aku akan menghancurkan tempat ini. Tidak, kamu tidak bisa melakukan itu. Ini adalah node domain dunia dan hanya pengorbanan darah gadis ini yang dapat membuka tempat ini. Jika kamu mencoba untuk menghancurkan tempat ini dengan paksa, semuanya akan tidak ada lagi. Hengzuo bergegas untuk memperingatkan Mowuji. Dia benar-benar khawatir Mowuji akan menjadi gila dan menghancurkan tempat ini. Mowuji menatap dingin pada Hengzuo. Ketika dia menyadari bahwa Hengzuo tampak seperti merinding, dia melanjutkan, Jika saya tidak menghancurkan tempat ini, apakah Anda akan menyerang teman saya lagi setelah jangka waktu tertentu? Jika saya tidak akan menghancurkan tempat ini, saya harus membunuhmu. Alasan mengapa Mowuji tidak membunuh Hengzuo adalah karena Mowuji tidak melihat rasa takut mati di mata Hengzuo. Itu memang mungkin bagi Kaisar Lord untuk tidak takut mati. Namun, Mowuji percaya bahwa Hengzuo memiliki metode untuk melarikan diri. Rangkaian larikan batalnya tidak maha kuasa. Hengzuo menghabiskan bertahun-tahun di sini jadi dia akan menganalisis setiap sudut tempat ini dengan sangat teliti. Dengan kekuatannya saat ini, seharusnya tidak terlalu sulit baginya untuk mengalahkan Hengzuo. Bahkan, dia bahkan bisa menghancurkan tubuh dagingnya dengan mudah. Namun, dia tidak yakin sepenuhnya menghancurkan jiwa Hengzuo. Karena dia tidak bisa membunuh Hengzuo dengan bersih, dia tidak perlu terus menyerang. Hengzuo tidak bisa berkata-kata karena dia memiliki rencana ini dalam pikirannya. Melihat seberapa kuat Mowuji, mengalahkannya seharusnya mudah. Namun, tidak mungkin bagi Mowuji untuk membunuhnya, setidaknya tidak di tempat ini. Dia telah mengelola tempat ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung bahkan jika tingkat kultifasi Mowuji lebih tinggi dari dia, dia bisa melupakan membunuhnya. Bahkan, bahkan harus cukup sulit baginya untuk menghancurkan tubuh dagingnya. Selama dia bisa melarikan diri, dia pasti akan membawa keturunan darah dari klan si suatu hari nanti. Dao friend, kamu harus tahu reruntuhan historis siapa yang benar ini. Hengzuo berbicara lagi. Aku tidak tahu dan aku tidak ingin tahu. Mowuji menjabat tangannya saat dia menjawab dengan santai. Hengzuo tahu bahwa Mowuji tertarik sehingga dia melanjutkan. Tempat ini didirikan oleh Wu Liang bertahun-tahun yang lalu. Sangat disayangkan bahwa saya terlambat satu langkah. Ketika saya tiba di sini, seseorang sudah menggunakan esensi darah mereka untuk menyegelnya. Tempat ini, orang itu tidak mengerti karena dia pikir itu dia menyegel tanah nafas. Faktanya, dia menyegel dunia yang ditinggalkan oleh Wu Liang. Kecuali kita dapat menemukan keturunan orang itu, kita tidak akan pernah bisa membuka tempat ini. Untungnya, Kikian yang bodoh menemukan tempat ini. Saya memecahkan otak saya untuk membiarkan dia melihat tanah nafas. Karena dia ingin mendapatkan tanah nafas, dia akan terus membantu menemukan keturunan kultifator yang menyegel tempat ini. Siapa itu Wu Liang? Mo Wu Ji bertanya. Heng Zuo tahu bahwa Mo Wu Ji tidak akan tahu siapa Wu Liang sehingga dia terus menjelaskan. Wu Liang memiliki asal yang luar biasa tetapi tidak masalah jika Anda tidak tahu siapa dia. Anda melihat tongkat yang saya gunakan sebelumnya kan? Mo Wu Ji mengangguk. Ya saya melihat itu. Itu adalah tongkat yang kuat. Heng Zuo menjawab. Ya, itu adalah batang pengukur surga. Namun, itu bukan tongkat pengukur surga untuk memulai. Itu adalah akar pohon mengukur surga. Batang pengukur surga hanyalah rimpang dari pohon akar surga mengukur. Setelah mendengar ini, Mo Wu Ji menarik nafas dalam-dalam dari udara dingin. Hanya rimpang akar pohon yang bisa begitu kuat. Bagaimana mengerikannya akar pohon itu sendiri? Nyan Mo, buka hati dan jiwamu. Aku akan mengirimmu ke duniaku karena aku ingin menghancurkan tempat ini. Karena itu, Mo Wu Ji mengeluarkan halaman dari kitab Luo untuk melindungi gerbang transfer arai. Awalnya, Mo Wu Ji ingin membiarkan si Nyan Mo pergi sendirian terlebih dahulu. Sekarang, dia berubah pikiran karena siapa yang tahu jika gerbang transfer arai yang ditunjukkan oleh Heng Zuo bisa dipercaya. Buku Luo Heng Zuo memperhatikan buku Luo Mo Wu Ji saat dia menangis. Siapa kawan ini? Kenapa dia punya banyak barang bagus untuknya? Baiklah, si Nyan Mo tidak menunjukkan tanda-tanda keraguan saat dia dikirim langsung ke dunia Mo Wu Ji. Heng Zuo tidak keberatan fakta bahwa Mo Wu Ji bisa mengirim si Nyan Mo ke dunianya. Ada terlalu banyak dunia yang bisa memuat orang-orang di dalamnya. Apa yang dia kaget adalah bagaimana Mo Wu Ji bisa dengan santai mengambil halaman dari kitab Luo untuk melindungi gerbang transfer arai. Mo Wu Ji tertawa kecil pada Heng Zuo setelah mengirim si Nyan Mo ke dunianya. Sepertinya kamu benar-benar tidak takut padaku kan? Untuk berpikir bahwa kamu masih berani untuk tetap dan tidak pergi. Heng Zuo membantah, bagaimana saya pergi? Bagaimana saya bisa pergi dengan rune arai Anda mengunci area di sini? Mo Wu Ji tidak bisa terganggu dengan Heng Zuo karena mengapa Mo Wu Ji percaya padanya. Dia yakin bahwa Heng Zuo bisa pergi jika dia benar-benar menginginkannya. Heng Zuo menghela nafas saat dia menyadari bahwa Mo Wu Ji benar-benar akan bertindak sekarang. Dia yakin Mo Wu Ji tidak akan bisa menghancurkan aulah ini. Satu-satunya kekhawatirannya adalah Mo Wu Ji akan menghancurkan pengorbanan darah. Dia tidak ingin kehilangan susunan itu karena, di masa depan, dia akan membawa si Nyan Mo masuk. Setelah mengirim si Nyan Mo ke dunianya dan melindungi gerbang transfer arai, Mo Wu Ji melangkah maju sebelum mengangkat tangannya. Energi kehancuran yang luar biasa melonjak. Rasanya seolah-olah segala sesuatu di jalan energi kehancuran akan hancur seluruhnya. The laws of heaven and earth mulai mengacaukan dan ruang mulai bergetar hebat. Di bawah energi yang menakutkan seperti itu, semuanya harus dihancurkan. Heng Zuo menatap kosong pada ruang yang selalu berubah dan energi penghancur yang semakin kuat. Dia mulai bergumam pada dirinya sendiri. Great Art of Destruction, ini adalah Great Art of Destruction. Setelah merasakan Great Art of Destruction, Heng Zuo benar-benar ketakutan sekarang. Dia langsung mengambil Heaven Measuring Road miliknya untuk melindungi bagian depannya sambil mengedarkan energinya dengan liar. Awalnya, dia tidak khawatir dia tidak akan bisa pergi. Dia berpikir bahwa bahkan jika Mo Wu Ji harus memberikan tembakan terbaiknya, dia akan paling menghancurkan darah kurban Rune. Sekarang Mo Wu Ji mengeksekusi Great Art of Destruction, tidak meninggalkan akan menjadi kesalahan yang menghancurkan. Sama seperti Heng Zuo menggunakan tongkat pengukur surga untuk melindungi dirinya sendiri, dia melesat menuju Gerbang Transfer Array. Saat itulah ketika dia ingat bahwa Mo Wu Ji menggunakan Kitab Luo untuk menjaga Gerbang Transfer Array. Yang bisa dilakukan Heng Zuo hanyalah mengutuk dengan keras saat dia berdiri di dekat Gerbang Transfer Array. Dia yakin bahwa tidak peduli seberapa gilanya Mo Wu Ji, dia tidak akan berani menghancurkan Gerbang Transfer Array ini. Dia yakin dia tidak akan berada dalam bahaya selama dia berdiri di dekat Gerbang ini. Selain itu, Heng Zuo tidak keluar dari pikirannya untuk mencoba mencuri buku Luo Mo Wu Ji. Dia tidak lagi berani menyinggung Mo Wu Ji dengan cara apapun melihat betapa menakutkan Mo Wu Ji. Boom, boom, boom. Setelah Great Art of Destruction dinyalakan, energi kehancuran yang mengerikan bisa dirasakan. Ola mulai merobek karena setiap hukum dan setiap benda mulai menghilang dalam seni sakral ini. Dunia yang sempurna muncul di depan Mo Wu Ji dan Heng Zuo. Mereka melihat banyak harta tertinggi berwarna-warni hancur berantakan. Semua harta yang mengandung aura daota berujung dari langit mulai menghilang satu demi satu. Heng Zuo bisa merasakan pendarahannya pada saat ini. Semua harta ini semua hancur di tangan orang gila ini. Bahkan setelah ini, dia tidak berani menyalahkan Mo Wu Ji secara terbuka. Dia takut dia akan menghilang bersama harta karun ini jika dia menyinggung Mo Wu Ji. Mo Wu Ji juga tercengang karena dia tidak berharap Ola ini menjadi pintu masuk ke dunia. Great Art of Destruction-nya benar-benar menghancurkan dunia yang begitu besar dengan begitu banyak harta. Jumlah harta di dunia ini adalah sesuatu yang bahkan Mortal World-nya tidak bisa dibandingkan dengannya. Namun, sakit hati itu hanya bertahan untuk sementara waktu. Dia secara alami tidak akan mengorbankan Shin Yan Mo untuk membuka tempat ini. Karena dia tidak akan mengorbankan Shin Yan Mo, satu-satunya cara lain adalah menghancurkan tempat ini dengan Great Art of Destruction miliknya. Akar pohon putih muncul di antara semua harta berwarna-warni. Ada aura yang kuat dan akrab bisa dirasakan oleh Heng Zuo dan Mo Wu Ji karena keduanya mengenalinya ke Heaven Mea Suring Trirut. Saat Great Art of Destruction dieksekusi, bahkan Mo Wu Ji tidak ingin memasuki area penghancuran itu. Di ruang dengan banyak hukum yang robek, siapa yang tahu di mana dia akan disapu begitu dia masuk. Itu masih akan baik-baik saja jika lempeng waktu dapat menemukan posisinya. Namun, jika timeplay tidak bisa melakukannya, ia akan berkeliaran di sekitar kekosongan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mo Wu Ji tidak akan keberatan berkeliaran di kehampaan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya jika dia sendirian tanpa tanggung jawab. Ini karena dia masih bisa kultifasi kemanapun dia pergi. Namun, dia memiliki tumpukan barang yang menunggu untuk ditangani. Bahkan musibah Sagitian Hen saja sudah cukup alasan baginya untuk tidak meninggalkan God World. Dengan Sagitian yang tidak masuk akal seperti Tianhen sekitar, memusnahkan Sekte atau bahkan seluruh God Domain seharusnya tidak menjadi masalah baginya. Namun, Heaven Measuring Tree Root terlalu kuat. Bahkan Mo Wu Ji tidak bisa mengendalikan keinginannya untuk mendapatkannya. Keinginan spiritual Mo Wu Ji dari saluran penyimpanan rohnya hanya melilit akar pohon mengukur surga. Sebelum dia bisa menjalankan lari Secret Art Earth Shrinking miliknya untuk mendapatkan Heaven mengukur pohon root, Heng Zuo sudah melesat. Dia berbeda dari Mo Wu Ji. Bahkan jika Heng Zuo akan tersapu ke dalam kehampaan tanpa henti karena hukum yang robek, dia tidak ingin menyerah pada akar pohon ukur surga. Mo Wu Ji hanya memperpanjang kehendak spiritualnya sementara Heng Zuo sudah secara fisik bergerak. Itu tidak akan sulit jika Mo Wu Ji ingin menyergap Heng Zuo sekarang. Yang perlu dia lakukan adalah mengirim beberapa eros spiritual dan Heng Zuo pasti akan terluka parah. Namun, dia tidak akan bisa mendapatkan Heaven Mea Suring Tree Root dalam skenario seperti itu. Setelah sedikit ragu, Mo Wu Ji memutuskan untuk menyerah pada Heaven Mea Suring Tree Root dan penyergapannya pada Heng Zuo. Mo Wu Ji tidak ingin menyakiti orang lain tanpa manfaat nyata untuk dirinya sendiri. Ketika Heng Zuo disapu ke dalam air mata spasial, dia menghela napas lega. Dia sudah siap untuk situasi di mana Mo Wu Ji memilih untuk menyergapnya. Saat Mo Wu Ji menyergapnya, dia tidak akan ragu untuk menghancurkan gerbang transfer arai yang akan ditinggalkan Mo Wu Ji. Karena Mo Wu Ji tidak menyergapnya, dia secara alami tidak akan menghancurkan susunan transfer itu. Karena seni rusak kehancuran membawa Heng Zuo pergi, area kehancuran semakin dekat dengan Mo Wu Ji. Pada saat ini, Mo Wu Ji sudah menyimpan kitab Luo saat melangkah ke gerbang transfer arai. Sama seperti Mo Wu Ji mendarat kembali di hutan batu, aura dao gerbang transfer arai di hutan batu menghilang secara bertahap. Ini menandakan bahwa gerbang transfer arai yang dialalui sudah dihancurkan oleh Great Art of Destruction. Mo Wu Ji membawa si Nian Mo keluar dari dunianya sebelum bertanya, Nian Mo, apa rencanamu sekarang? Mo Wu Ji berencana untuk membawa si Nian Mo kembali ke Mortal Sekte jika dia menjawab bahwa dia tidak memiliki rencana lebih lanjut. Dibandingkan dengan sebelumnya, si Nian Mo sepertinya lebih santai sekarang. Dia membungkuk ke arah Mo Wu Ji sebelum menjawab, Big Brother Mo, aku sudah berkultivasi gila selama bertahun-tahun hanya agar aku bisa membalaskan dendam klanku. Sekarang aku sudah membalas mereka, rasanya seperti batu yang berat dari pundakku sekarang. Saat itu, ayahku menuangkan hati dan jiwanya keluar ke Lightning Sword Manor. Oleh karena itu, aku ingin kembali membangun kembali Lightning Sword Manor milikku. Mungkin, masih ada beberapa orang yang selamat dari si klanku. Pada saat ini, si Nian Mo yakin bahwa beberapa tahun terakhir tidak mudah bagi Mo Wu Ji. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi begitu kuat. Mo Wu Ji tidak akan mengganggu rencana si Nian Mo sehingga dia menyerahkan cincin penyimpanan. Terima kasih telah membantu saya menemukan tanah nafas. Tanah nafas sangat penting bagi saya. Item dalam cincin penyimpanan akan membantu Anda pembentukan pedang petir Manor. Saya juga telah mendirikan sekte dekat Laut Nirvana Kepunahan yang disebut Mortal Sekte. Jangan sungkan untuk menemukan saya di sekte saya jika Anda mengalami masalah di masa depan. Setelah mengirim si Nian Mo, Mo Wu Ji mengambil lempeng waktu. Dia berencana untuk pergi ke Gadburi Al-Fali untuk mencari tempat di mana Suyin dan Kuyu pergi. Bertahun-tahun yang lalu, ia mendengar dari Yisang bahwa Suyin dan Kuyu pergi menggunakan bunga paramita putih. Dia memiliki bunga paramita merah padanya dan apakah dia bisa menggunakannya untuk menemukan lokasi Suyin dan Kuyu? Dia harus kembali untuk melihatnya. Lempeng waktu melintasi kekosongan menggunakan hukum waktu. Hanya dalam satu hari, Mo Wu Ji mendarat kembali di Gadburi Al-Fali. Pertama kali dia wa di sini, tingkat kultifasinya terlalu rendah. Oleh karena itu, dia sangat tertindas di daerah ini. Hari ini, dia berdiri di sini dengan tingkat kultifasi kuasa sage. Energi opresif itu tidak lagi bisa mempengaruhinya. Saat ini, Mo Wu Ji sendiri adalah dunia dengan hukumnya sendiri. Tidak ada ruang atau lingkungan lain yang bisa mempengaruhi eksistensinya. Spiritual Mo Wu Ji akan merasakan bahwa tidak ada orang lain di sekitarnya. Sebelumnya, pengalamannya membuatnya keluar dari tangan jubah hijau Sagenun. Hari ini, Mo Wu Ji percaya bahwa bahkan jika dia tidak bisa mengalahkannya, dia mungkin tidak akan merasa sulit untuk melarikan diri. Mo Wu Ji juga bertanya-tanya bagaimana Yisang, yang memperlakukannya sebagai Liu Xing, lakukan sekarang. Segera, Mo Wu Ji membuang pikiran-pikiran itu. Dia mengeluarkan paramita flower dan melihatnya dengan saksama. Dia mencoba merasakan lokasi bunga paramita putih beberapa tahun yang lalu. Untuk kekecewaan Mo Wu Ji, dia tidak bisa merasakan energi apapun. Selama Mo Wu Ji tidak bisa merasakan energi, dia tidak akan dapat mencari tahu di mana Suyin dan Kuyu pergi. Bagian bawah gat burial fali dingin dan sunyi. Setelah berjalan dengan paramita flower di tangannya, Mo Wu Ji masih belum menemukan jejak energi. Hari kemudian, spiritual Mo Wu Ji akan menemukan gerbang transfer arai yang akan mengarah ke tanah istirahat dewa. Gelombang Aura Dao sedang beredar di sekitar gerbang transfer arai dan untuk mengejutkan Mo Wu Ji, dia tidak melihat Sagenun atau Yisang berjubah hijau. Bisakah Sagenun yang berjubah hijau menjadi orang yang membuka gerbang ini? Kalau tidak, di mana lagi dia bisa? Mo Wu Ji sadar bahwa Sagenun hijau berjubah tidak akan berada di God World. Jika dia di dunia Lord, dia akan pergi untuk mencari masalah dengan Mo Wu Ji. Mo Wu Ji mendarat tepat di depan gerbang arai. Dia mengamati gerbang dengan hati-hati tetapi masih tidak dapat membedakan jika Sagenun yang berjubah hijau sudah memasuki tanah istirahat dewa. Karena dia ada di sini, dia memutuskan dia harus menyelesaikan beberapa skor dengan Sage palsu, Min Yuan dari tanah istirahat dewa. Selama Min Yuan tidak menjadi Sage, Mo Wu Ji tidak akan takut padanya. Sama seperti Mo Wu Ji menarik Half Moon Weighted Halbertnya, dia sepertinya mendeteksi sedikit gemetar dalam hukum di sekitar area ini. Dia tanpa sadar menghentikan dirinya dari melakukan sesuatu. Tepat ketika dia akan memperpanjang keinginan spiritualnya, dia mendengar suara samar, Dao Friend Liu Xing. Semangat primordial dengan jiwa yang tidak lengkap. Mo Wu Ji yang meragukan melihat roh primordial ini. Segera, dia bisa merasakan bahwa itu adalah roh primordial yang familiar. Kau Sagenun yang berjubah hijau. Mo Wu Ji akhirnya mengenali roh purba samar ini. Semangat primordial bergetar dan kali ini, dia tidak menggunakan suaranya. Dia menggunakan kemauannya untuk berkomunikasi dengan Mo Wu Ji sebagai gantinya. Ya, saya Sagenun berjubah hijau. Saya menyesal karena berpikir bahwa Anda Liu Xing. Saya hanya menyadari bahwa Anda bukan Liu Xing sekarang. Mo Wu Ji tidak keberatan dengan kesalahpahaman ini. Sagenun adalah seseorang yang paling ditakuti Mo Wu Ji. Siapa yang mampu menyingkirkan Sagenun hijau berjubah dan bahkan meninggalkan sedikit semangat primordialnya di sini. Jika lawan bisa menyingkirkan Sagenun berjubah hijau begitu saja, bukankah dia akan mendekati kematian dengan datang ke sini sementara hanya berada di tahap kuasa Sagenun? Saat memikirkan hal ini, hati Mo Wu Ji tenggelam. Dia mulai putus asa mencari ruteret-ret. Meskipun Sagenun berjubah hijau sangat kuat, Mo Wu Ji sadar bahwa dia tidak terlalu merencanakan. Jika tidak, Mo Wu Ji tidak akan pernah bisa menjauh darinya. Sekarang seseorang yang jauh lebih kuat dari Sagenun berjubah hijau ada di sini, bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Sagenun yang berjubah hijau terus menggunakan keinginannya untuk berkomunikasi ketika dia menghela nafas, aku sama seperti kamu. Kamu dibunuh oleh wanita yang kamu cintai saat kamu sedang bereksperimen. Aku dibunuh oleh murid yang aku selamatkan. Bagaimana kamu tahu tentang semua ini? Mo Wu Ji sangat terkejut karena spiritualnya akan menyelimuti Sagenun yang berjubah hijau. Sagenun berjubah hijau. Namun, Mo Wu Ji bisa membunuhnya dengan mudah dengan hembusan nafas sekarang. Dao Friend, tolong ulurkan tangan bantuan. Red Lotus tidak akan melupakan kebaikanmu. Arwah primordial Sagenh hijau milik nenek yang lemah berjubah itu membungkuh. Mo Wu Ji mengerutkan alisnya sebelum membuang roh spiritual tingkat penciptaan tingkat puncak. Setelah itu, ia melemparkan benjolan Breat of Hongmeng ke Sagenun yang berjubah hijau, cepat dan pulihkan. Aku terburu-buru. Jika itu kultifator lain, dia tidak akan peduli tentang kehidupan atau kematian Sagenun hijau berjubah. Dia akan menggunakan energinya untuk menindas Sagenun berjubah hijau untuk memaksanya mengakui bagaimana dia tahu tentang ini. Mo Wu Ji berasal dari Eayadi. Dia benar-benar tidak bisa melakukan hal-hal seperti itu. Ah Sagenun yang berjubah hijau menatap kosong pada urat spiritual dewa yang dilemparkan oleh Mo Wu Ji. Setelah itu, dia menatap dengan kaget pada benjolan Breat of Hongmeng. Apa yang sedang terjadi? Dia sudah siap untuk Mo Wu Ji untuk memaksanya berbicara. Dia siap untuk memberi tahu Mo Wu Ji bagaimana dia tahu tentang itu dalam waktu sesingkat mungkin. Setelah itu, dia akan memohon pada Mo Wu Ji untuk membantunya memadatkan tubuh kedagingannya. Namun, Mo Wu Ji bahkan tidak menanyakan apapun padanya. Bahkan, dia bahkan memberikan roh spiritual dewa. Tunggu, ini sepertinya adalah roh spiritual dewa tingkat penciptaan. Sage Green Robet Nun melihat kembali pada energi ungu lagi. Nafas Hongmeng Sage Green Robet Nun menghirup udara dingin. Roh spiritual tingkat penciptaan dan nafas Hongmeng adalah dua benda yang sangat penting baginya. Mo Wu Ji benar-benar membuangnya begitu saja. Belum lagi bagaimana kaya Mo Wu Ji itu, Sagenun hijau berjubah tidak pernah melihat orang dengan kemurahan hati seperti itu. Terima kasih banyak, Dao Friend. Sagenun yang berjubah hijau sangat gembira karena dia sudah gemetar. Dia memegang erat bongkahan nafas Hongmeng saat dia mendarat tepat di vena spiritual dewa tingkat penciptaan. Dengan vena spiritual dewa tingkat penciptaan dan Breat of Hongmeng, dia setidaknya bisa mengembalikan level kultivasi ke God King Stage. Dia akan memiliki tubuh kedagingan yang lumayan jika dia bisa pulih sampai sejauh itu. Sebagai seorang sage, teknik kultivasi Sagenun yang hijau berjubah benar-benar sangat kuat. Semua yang Mo Wu Ji bisa lihat adalah kabut putih samar yang mengelilingi vena spiritual dewa kelas atas. Setelah beberapa saat, kabut putih ini benar-benar menyelimuti roh primordial Sagenun yang lemah. Vena spiritual dewa kelas atas juga terlihat larut ke dalam tanah dengan cepat. Mo Wu Ji mulai curiga bahwa wanita ini mungkin bisa kembali ke kekuatan penuhnya jika Mo Wu Ji membuang ratusan vena spiritual dewa kelas atas sekarang. Namun, Mo Wu Ji tidak memiliki hubungan dekat dengan Sagenun yang berjubah hijau. Bahkan, mereka bahkan memiliki beberapa permusuhan di antara mereka. Oleh karena itu, Mo Wu Ji secara alami tidak akan menyianyikan vena spiritual dewa kelas atas lagi padanya. Saat ini, yang Mo Wu Ji ingin ketahui adalah bagaimana wanita ini tahu tentang kehidupan masa lalunya. Juga, dia ingin meminta wanita ini untuk membantu. Dia ingin tahu bagaimana dia bisa menggunakan bunga paramita untuk mencari tahu di mana Suyin dan Kuyu pergi. Jika dia membutuhkan bantuan dari tempat lain, dia tentu akan bersedia mengambil beberapa barang untuk membantu wanita ini pulih. Selain itu, barang-barang yang dia keluarkan mungkin sangat berharga bagi orang lain tetapi itu tidak berarti banyak baginya. Sementara Sagenun berjubah hijau berkultivasi, Mo Wu Ji tidak membuang waktu juga. Dia mengambil beberapa urat nadi spiritual dan mulai berkultivasi. Mo Wu Ji secara alami akan memanfaatkan lempeng waktu untuk kultivasi. Lempeng waktu memanfaatkan hukum waktu di sekitar area yang akan membuat laju penyerapan energi spiritualnya jauh lebih cepat daripada Sagenun yang berjubah hijau. Hanya dalam satu tahun, beberapa pembuluh darah spiritual dewa dengan Mo Wu Ji berubah menjadi abu. Mo Wu Ji maju dari kuasa Sagen level 1 ke kuasa Sagen level 2. Kehendak spiritual Mo Wu Ji merasakan bahwa Sagenun kultivasi yang berjubah hijau juga akan selesai. Meskipun tubuh kedagingan Sagenun hijau belum sempurna, itu terlihat agak lengkap. Tingkat kultivasinya juga berada di tingkat dasar Raja Dewa. Saat Mo Wu Ji hendak mempertahankan time plate-nya, energi yang sangat besar menyapu. Energi ini membawa niat membunuh dan amarah yang menakutkan. Rasanya seperti ingin menelan Mo Wu Ji. Sagenun yang berjubah hijau terbangun oleh energi yang menakutkan ini saat dia mundur dengan panik. Ketika dia akhirnya mendarat di tanah, dia sudah mengenakan jubah hijau. Selama dia bisa melangkah ke stage god duniawi, dia akan dapat mengambil barang-barang di dunianya. Ketika si Arwoyin membunuhnya, dia sebenarnya tidak menghancurkan dunianya. Jika dia tidak memiliki bantuan Mo Wu Ji, mungkin diperlukan beberapa juta tahun hanya untuknya pulih ke panggung duniawi. Bagaimanapun, roh primordial yang semakin berkurang seperti miliknya seharusnya tidak memiliki hak untuk mendapatkan nafas Hong Meng. Mo Wu Ji suara yang dipenuhi amarah bisa didengar sebagai sosok abu-abu yang dikenakan ke arah Mo Wu Ji. Sagenun hijau berjubah, yang mendarat jauh dari Mo Wu Ji, melihat orang yang masuk. Dia tahu orang ini juga meskipun mereka biasanya tidak banyak berinteraksi. Orang ini disebut Kusin Ren, salah satu dari empat raja Dao. Dia juga dikenal sebagai Dao Monarch Darkness. Saat itu, ia memiliki reputasi di antara semua ahli dengan dewa tahta dan bahkan orang bijak tidak ingin terlibat dalam perseteruan dengan dia. Alasannya sangat sederhana dan itu karena dia memiliki harta kekayaan tertinggi, lempeng waktu. Apa yang Mo Wu Ji, penyelamat hidupnya, lakukan untuk menyinggung kegelapan raja monarki ini? Dao Monarch Darkness tampak sangat marah seolah Mo Wu Ji membunuh seluruh keluarganya. Saat memikirkan bagaimana kegelapan Dao Monarch Darkness, Sagenun yang berjubah hijau bahkan berpikir untuk melarikan diri dengan teknik terlarangnya. Jika dia berada di kekuatan penuh, Dao Monarch Darkness hanya tidak signifikan. Namun, dia berada di posisi terlemah sekarang tanpa tubuh daging yang sempurna. Selain itu, dia hanya berada di tingkat dasar raja dewa. Sage Green Robert Nun tiba-tiba teringat rasa terima kasihnya pada Mo Wu Ji. Dia adalah salah satu dari delapan Sage, acu-ta'acu untuk hidup atau mati orang lain. Namun, mustahil baginya untuk bersikap acu-ta'acu terhadap rasa syukur. Jika dia menjadi apatis ini, apa perbedaan antara dirinya dan Sia Ruoyin? Sagenun, Dao Monarch Darkness tiba-tiba melihat Sagenun berjubah hijau tampak tenang berdiri jauh di belakang Mo Wu Ji. Dia dalam hati terkejut saat dia bergegas untuk menghentikan tindakannya sendiri. Dia bisa mengabaikan Mo Wu Ji tetapi tentu saja bukan Sagenun yang berjubah hijau. Dia adalah seorang Sage sejati. Setelah itu, Dao Monarch Darkness memiliki firasat buruk. Mungkinkah Mo Wu Ji dikendalikan oleh Sagenun berjubah hijau dan bahwa timplate-nya tidak lagi on Mo Wu Ji? Jika lempeng waktu bersama Mo Wu Ji, dia masih memiliki sedikit harapan untuk mendapatkannya kembali. Jika timplate itu dengan Sagenun hijau berjubah jantung Dao Monarch Darkness tenggelam sepenuhnya. Dao Monarch Darkness, Sage Green Robert Nun menganggupkan kepalanya dengan tenang. Sementara kekuatannya telah turun menjadi Dewa Raja Belaka, dia masih seorang Sage tidak terlalu lama. Selain itu, tahta Lordnya tidak jatuh seperti orang-orang lain selama bencana alam. Tahta Lordnya masih ada. Dao Monarch Darkness tidak akan pernah menduga level kultifasi Sagenun hijau akan jatuh begitu drastis. Sementara dia bisa menggunakan kehendak spiritualnya untuk memeriksa tingkat kultifasi Sagenun, dia tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Sagenun, Mo Wu Ji meminjam lempeng waktu saya dan belum kembali kepada saya. Saya telah datang untuk mendapatkannya kembali dengan paksa dan saya memohon bahwa Sagenun akan membela keadilan. Dao Monarch Darkness mencoba menguji kata-kata Sagenun yang berjubah hijau. Karena Mo Wu Ji dengan Sagenun hijau berjubah, Dao Monarch Darkness tidak berpikir bahwa Mo Wu Ji bisa menyembunyikan lempeng waktu darinya. Karena itu, dia segera membuka topiknya. Jika Sagenun yang berjubah hijau memintanya untuk pergi, dia harus pergi dengan patuh. Jika Sagenun hijau berjubah memilih untuk tidak repot-repot tentang masalah ini, dia kemudian akan dapat membawa Mo Wu Ji pergi. Sagenun hijau berjubah menjawab dengan samar, Aku pernah mendengar bahwa lempeng waktu adalah harta kekayaan tertinggi dan mungkin bahkan sebanding dengan tubuh utama saya. Anda akan bersedia meminjamkan harta semacam itu keluar. Dao Monarch Darkness menghela nafas, saya meminjamkannya kepadanya. Dia dibawa ke saya oleh seorang teman lama dan bahkan menawarkan barang-barang yang membangkitkan minat saya. Sagenun Robert Nun memutuskan untuk berhenti bicara karena dia bahkan menutup matanya. Dia akan mencuci tangannya dari masalah ini karena itu di luar kendali tingkat kultifasinya. Dia menyadari tingkat kultifasi Mo Wu Ji dan tahu bahwa dia masih terlalu jauh untuk bisa menangani Dao Monarch Darkness. Melihat Sagenun berjubah hijau sepertinya dia tidak ingin campur tangan Dao Monarch Darkness dalam hati senang. Tepat saat dia hendak berbicara, Mo Wu Ji melemparkan bola kristal air. Di antara semua Dewa Trons, sepertinya hanya Dao Monarch Yellow River yang memiliki integritas. Apakah semua integritasmu telah dimakan oleh Guk-Guk? Oh, maafkan aku. Aku seharusnya tidak menghina Guk-Guk karena bahkan Guk-Guk pun tidak akan te ingin makan Beil Shit seperti itu. Dao Monarch Yellow River Mengapa Mo Wu Ji bertemu Dao Monarch Yellow River? Sama seperti Dao Monarch Darkness masih bertanya-tanya, rekaman video mulai bermain dari bola kristal. Bola kristal jelas menampilkan rekaman perdagangannya dengan Dao Monarch Darkness. Dalam rekaman itu, sudah jelas bahwa Mo Wu Ji menukar 10 urat spiritual dewa-dewa tingkat penciptaan, nafas hongmeng dan bahkan bambu es surgawi ekstrim untuk lempeng waktu. Itu jelas bukan pinjaman. Sadar hijau, biar awati melihat semuanya dan menghela nafas dalam hatinya. Ketika Dao Monarch Darkness menyebutkan bahwa dia meminjamkan timeplate, dia sudah tahu bahwa ada masalah. Dia tahu orang-orang seperti Dao Monarch Darkness terlalu baik. Mo Wu Ji benar karena orang-orang seperti dia benar-benar tidak memiliki integritas sama sekali. Selama bertahun-tahun, dia selalu memilih untuk tinggal di Sagenun Pool miliknya sendiri karena dia tahu bagaimana semua orang hanya peduli tentang kepentingan mereka sendiri. Dia tidak pernah berpartisipasi dalam pesta atau jamuan apapun. Dao Monarch Darkness mendengus dengan dingin, apakah Anda pikir Anda bisa menipu kami dengan mengubah rekaman video? Mati untuk saya. Saat Dao Monarch Darkness berbicara, dia menyerang Mo Wu Ji dan melemparkan pukulan. Dia tidak merasa perlu menggunakan sihir harta untuk berurusan dengan Mo Wu Ji. Dia sangat menyadari kekuatan Mo Wu Ji dari sebelumnya. Bahkan jika kekuatan Mo Wu Ji melipat gandakan banyak lipatan, dia seharusnya tidak dapat melarikan diri dari tangan seorang kuasa sage seperti dirinya. Mo Wu Ji bahkan tidak bergerak saat dia mengirimkan pukulan dari tempatnya berdiri. Tinju menghancurkan domain. Ledakan. Energi unsur dewa eksplosif tersapu saat hukum di ruang mulai berubah. Bentrokan kedua tinju itu menyebabkan ledakan Dao Aura dan perusakan hukum. Dao Monarch Darkness bisa merasakan robeknya domainnya. Setelah itu, hukum tinjunya hancur. Dao Monarch Darkness ketakutan dari pikirannya. Satu tinju menghancurkan aura Dao dan hukum tinjunya. Ini menyeratkan bahwa Mo Wu Ji meningkat lebih dari yang ia harapkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah dia dirasuki? Tidak. Bahkan jika itu adalah milik, dia tidak akan bisa mengeksekusi tinju domain sempurna seperti itu. Kaca. Runtuhnya hukum di ruang angkasa dapat didengar dengan jelas. Kaca ini bukan hanya dari membebaskan hukum dan gangguan aura Dao. Itu juga dari retak tulang Dao Monarch Darkness. Kabut darah terbentuk di belakang Dao Monarch Darkness. Dao Monarch Darkness jatuh dari kekosongan seperti layang-layang yang rusak. Ada lubang seukuran tinju di tengah dadanya. Lubang itu dipenuhi dengan aura Dao dan tidak peduli apa yang dilakukan Dark King Ark Darkness, dia tidak dapat memulihkan lubang ini. Sage Green Robert, Nun, tampak bingung melihat betapa parahnya Dao Monarch Darkness. Mulutnya terbuka lebar karena dia benar-benar hilang. Bagaimana bisa kegelapan Dao Monarch yang paling misterius? Seseorang yang bahkan orang bijak tidak ingin menyinggung perasaan, tidak bangkit setelah satu tangan dari Mouji ini. Ini sepertinya terlalu abnormal. Dao Monarch Darkness hanya tercengang saat dia menatap Mouji. Bagaimana bisa Mouji tumbuh menjadi begitu kuat? Sangat menakutkan. Sudah berapa lama? Hal ini tampaknya merupakan prestasi yang mustahil bahkan jika ia menggunakan pelat waktu dan tumpukan uratna di spiritual tingkat penciptaan. Melanggar alam kadang-kadang tidak dijamin bahkan dengan banyak sumber daya. Mouji berjalan perlahan menuju Dao Monarch Darkness saat dia menginjak wajahnya. Apakah Anda benar-benar menganggap diri Anda begitu tinggi? Berpikir bahwa Anda berani berbohong tanpa hati nurani yang bersalah? Apakah Anda mencoba memeras saya? Di bawah langkah kuat Mouji, Dao Monarch Darkness tanpa sadar menjawab, Ya, ya. Setelah bersembunyi di tanah istirahat dewa selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, sebagian besar dari ambisi dan cita-citanya yang tinggi tidak lagi bersamanya. Selain kemarahan yang sama dalam dirinya, Dao Monarch Darkness tidak lagi orang yang sama seperti sebelumnya. Mouji tertawa sinis, seseorang bernama Fang Siu dan salah satu dari empat raja Dao besar Anda, Dao Monarch Golden Pool menggabungkan tangan dalam upaya untuk berurusan dengan saya. Keduanya berada di tahap kuasa sage akhir dan saya telah membunuh mereka berdua. Anda hanya di kuasa sage level 6 namun Anda berani bertindak begitu arogan di depan saya. Saya harus mengatakan bahwa Anda benar-benar memiliki nyali. Atas persetujuan seorang teman lama, saya akan memberi Anda kesempatan untuk pilih. Beritahu saya jika Anda ingin mati atau hidup. Fang Siu, Dao Monarch Golden Pool Ketika Dao Monarch Darkness mendengar dua nama ini, hatinya tenggelam ke yang terdalam. Dao Monarch Golden Pool juga merupakan salah satu dari empat raja Dao. Meskipun dia tidak takut dengan Dao Monarch Golden Pool, dia masih merupakan Dao Monarch terkuat di antara mereka. Asal mula Fang Siu bahkan lebih mengesankan. Dia dikabarkan menjadi ahli nomor satu di bawah sage stage. Meskipun ini hanya diisukan di dalam dermaga dewa segudang dewa, itu menunjukkan betapa kuatnya dia sebenarnya. Keduanya dibunuh oleh Mouji dan dia benar-benar berani mencari Mouji untuk meminta untuk barang-barangnya kembali. Ini bahkan sebelum ia pulih sepenuhnya dari tingkat kultifasinya. Bukankah dia hanya mencari kematian? Dao Monarch Darkness mulai merasa sangat putus asa. Jika dia tahu bahwa bahkan serangan gabungan Fang Siu dan Golden Pool tidak cukup melawan Mouji, dia tidak akan pernah datang. Kesempatan apa? Dao Monarch Darkness mungkin bertanya pada Mouji, tetapi dia tidak memiliki banyak harapan. Mouji menjawab dengan lemah, saya mendengar bahwa Anda berasal dari dunia gelap. Anda harus memiliki akar dari pohon kegelapan yang tepat. Beri saya beberapa karena saya telah menganalisis sedikit hukum gelap baru-baru ini. Saya ingin melihat apakah saya bisa memelihara beberapa pohon gelap. Mendengar kata-kata Mouji, Dao Monarch Darkness mulai memandang rendah pada Mouji. Bagaimana bisa seseorang memanggil Darkwood, Darktree? Dari mana tepatnya kawan ini berasal? Apakah dia benar-benar berpikir akar dari pohon kegelapan adalah sesuatu yang dia dapat tanyakan dengan santai seperti dari pasar? Terlebih lagi, adakah yang bisa memelihara atau menumbuhkan sesuatu seperti akar Darktree? Dao Frenmo, Darktree adalah harta paling tertinggi dari dunia kegelapan. Di dalam seluruh alam semesta, hanya ada satu saja. Setelah Darktree ini dihancurkan, tidak ada lagi Darktree. Bahkan jika kau membunuhku sekarang, saya tidak akan bisa mengeluarkan Darktree untuk Anda. Dan bahkan jika saya memiliki Darktree, tidak mungkin untuk menumbuhkannya. Dao Monarch Darkness berbicara dengan nada sedih. Dia tampaknya telah mengundurkan diri dari takdirnya. Mouji mengerutkan alisnya sebelum berkata, kamu adalah Dao Monarch namun kamu sangat miskin. Bagaimana dengan ini? Buka dunia kamu untukku untuk melihat apa yang kamu miliki. Dao Monarch Darkness hanya ragu-ragu sejenak sebelum membuka dunianya. Dia tidak punya pilihan selain menerima takdirnya jika Mouji memilih untuk membunuhnya setelah melihat dunianya. Selama dia memiliki jejak harapan untuk hidup, dia benar-benar tidak ingin mati. Spiritualitas Mouji akan dipindai melalui seluruh dunia Dao Monarch Darkness. Dengan sapuan tangannya, tumpukan besar sumber daya kelas puncak dengan atribut gelap dibawa pergi oleh Mouji. Mata Mouji mendarat dengan sangat cepat pada sebuah emas yang tampak tua. Kata-kata yang diukir pada emas kuno adalah yang paling diinginkannya. Itu adalah pengenalan Darkwood, karakteristik unik serta lingkungan yang cocok untuk Darkwood untuk bertahan hidup. Alasan mengapa ia memilih untuk membiarkan kegelapan Dao Monarch memang karena kukai. Lebih penting lagi, itu juga karena dia ingin tahu lebih banyak tentang sumber daya yang dibutuhkan untuk mengembalikan kehidupan ke Darkwood. Jika dia bertanya Dao Monarch Darkness secara langsung, Dao Monarch Darkness mungkin menduga bahwa dia memiliki beberapa fragment dari Darkwood. Jika Dao Monarch Darkness menduga ini, dia pasti tidak akan melepaskan emas kuno itu. Dengan barang itu di tangan, Mouji menggerutuh, kau bisa pergi sekarang dan ingat jangan menyinggungku lagi. Jika kau melakukannya, aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika temanku memohon padamu. Kamu benar-benar membiarkan aku pergi. Begitu Mouji melepaskan kakinya, Dao Monarch Darkness menatap Mouji dalam kebingungan. Sejujurnya, dia pasti akan membiarkan Mouji pergi jika mereka bertukar sisi. Misalnya, jika dia membawa Mouji pergi hari ini, kematian adalah satu-satunya hasil untuk Mouji. Dao Monarch Darkness benar-benar tidak percaya bahwa Mouji akan membiarkannya pergi atas nama seorang teman. Dia tidak punya teman yang dekat dengan Mouji. Oleh karena itu, dia mulai curiga jika Mouji punya motif tersembunyi. Mouji tidak suka Dao Monarch Darkness jadi dia menjawab dengan marah, Jika kamu memilih untuk tidak pergi sekarang, kamu bisa lupa untuk pergi lagi. Setelah menyadari betapa marahnya Mouji, mengapa Dao Monarch Darkness memilih untuk memperpanjang masa tinggalnya di sini? Dengan pegangan kepalan tangan, tubuhnya melintas dan dia menghilang tanpa jejak. Bagaimana tingkat kultifasi Anda tumbuh begitu cepat? Setelah Dao Monarch Darkness pergi, Sagenun yang berjubah hijau masih menatap linglung di Mouji. Dia bertanya dengan tidak percaya seolah-olah dia bergumam pada dirinya sendiri. Ketika pertama kali melihat Mouji, dia hanyalah seekor semut di God King Stage. Namun, apa tingkat kultifasinya sekarang? Dia benar-benar bisa menindas Dao Monarch Darkness bahkan tanpa berkeringat. Di mata Sagenun hijau berjubah, Dao Monarch Darkness seharusnya memulihkan setidaknya 80% dari kekuatannya. Sepertinya bahkan 80% kekuatan Dao Monarch Darkness tidak cukup melawan Mouji. Dia tiba-tiba mengerti mengapa Mouji akan kembali ke sini lagi. Ini karena dia tidak lagi mengkhawatirkannya atau lebih tepatnya, dia di Sage Stage-nya. Jika dia kembali ke Sage Stage-nya, Mouji mungkin tidak bisa mengalahkannya tapi pasti bisa melarikan diri darinya. Segera setelah ini, Sagenun berjubah hijau memikirkan si Arwo Yin dan jantungnya mulai berdetak cepat. Dengan kekuatan Mouji saat ini, dia pasti akan lebih dari mampu menahan si Arwo Yin. Seharusnya ini bukan urusanmu. Aku telah membantumu setelah kamu membantuku dengan dua masalah. Tentu saja, yang harus kamu lakukan hanyalah menjawab dua pertanyaanku. Mouji berkata tanpa tanda-tanda ketakutan. Sage Nun menegakkan punggungnya saat dia bertanya, Dao Friend Mo, tolong tanyakan dan aku berjanji akan berterus terang. Bahkan jika dia adalah seorang Sage, dia saat ini tidak lebih dari seekor semut di depan Mouji. Selain itu, Mouji benar-benar menyelamatkan hidupnya. Jika Mouji tidak melakukan apa yang dia lakukan, dia mungkin tidak akan hidup lebih lama lagi. Selain itu, apa lagi yang tidak bisa dia katakan pada saat ini? Mouji mengangguk, Pertama-tama, apakah Anda dapat memberi tahu saya lokasi bunga paramita putih di bawah lembah pemakaman Lord? Juga, akankah Anda dapat menemukan lokasi kedua gadis yang pergi melalui bunga paramita? Bagaimana bisakah kita menemukan mereka? Saat Mouji menanyakan pertanyaan ini, Sage Nun berjubah hijau tahu bahwa Mouji benar-benar terkait dengan dua gadis yang pergi melalui bunga paramita. Dia langsung mengambil bola kristal air untuk Mouji. Ini adalah rekaman yang saya dapatkan dari masa lalu. Saya baru saja menandai lokasi spesifik dalam rekaman. Namun, akan sangat sulit untuk mencari dua gadis dengan petunjuk menit seperti itu. Dugaan saya adalah bahwa mereka bisa pergi ke tempat di mana beberapa orang bijak sedang berada di sini. Hati Mouji berat karena inilah yang paling dia khawatirkan. Chen Suyin dan Kuyu menghadapi Sages. Sejak Sage Luosu, tidak ada orang suci yang meninggalkan kesan baik padanya. Semua orang bijak itu adalah eksistensi yang akan mengorbankan apapun untuk hukum dao mereka sendiri. Di mata mereka, kehidupan miliaran tidak menjadi masalah bagi mereka sama sekali. Menyadari perubahan dalam emosi Mouji, Sagenun yang berjubah hijau bergegas untuk melanjutkan, Dao Fren Mo tidak perlu khawatir. Jika Anda pernah ke Gatrone World, Anda akan tahu. Hukum tempat dengan orang-orang bijak mungkin tidak sebanding dengan dewa tahta dunia tetapi pasti tidak akan lebih kecil ukurannya. Di dunia itu, ada tak terhitung keberadaan tanpa tahta Lord. Tingkat kultivasi dua gadis tidak tinggi sehingga selama mereka menyembunyikan bunga paramita dengan baik, mereka tidak akan berada dalam bahaya. Bagaimana saya sampai di sana? Mouji bertanya dengan cemas. Sage Green Robert Nun menggelengkan kepalanya, Bahkan jika aku masih seorang sage, akan sangat sulit bagiku untuk pergi. Aku harus menggunakan teratai merah milikku dan juga sage nun pulku. Mulai sekarang, saya tidak mampu kembali. Demikian pula, mereka juga tidak mampu datang ke sini. Mouji bisa merasakan bahwa sage nun berjubah hijau tidak berbohong padanya. Dia terus bertanya, Kalau begitu saya akan mengajukan pertanyaan kedua kepada Anda. Bagaimana Anda tahu bahwa saya dibunuh? Aku tahu kamu ditusuk oleh wanita yang kamu cintai. Kata-kata Green Sage Sage Nun disela oleh Mouji, Kamu hanya tepat untuk bagian pertama. Aku memang ditusuk oleh seorang wanita. Namun, itu bukan wanita yang kucintai. Lain kali, tolong perhatikan pilihanmu, kata-kata. Green Ro tempat tidur sage nun dalam hati menghormati kepercayaan Mouji ketika dia berbicara. Dia bisa mengatakan bahwa Mouji telah keluar dari masa lalu itu dan pindah. Di sisi lain, Sia Ruoyin masih tidak bisa melupakan sosok Mouji. Dia mengangguk, Tidak hanya aku tahu bahwa kau ditusuk oleh seorang wanita, aku bahkan tahu namanya adalah Sia Ruoyin. Mouji menatap tepat ke mata Sage Nun yang berjubah hijau. Dia bertanya-tanya orang macam apa Sage Nun ini karena bagaimana dia bisa tahu detail seperti itu. Apakah kamu akan bertanya padaku bagaimana aku tahu semua ini? Sage Nun hijau berjubah menjawab dengan tenang. Mouji mengangguk dalam diam. Sage berjubah hijau, Nun menghela nafas sebelum melanjutkan, karena Sia Ruoyin juga orang yang berkomplot melawanku. Dan wanita itu adalah murid yang aku selamatkan. 1170